9 Star Hegemon Body Arts Season 79 Bab 781 Peringkat 3 Celestial Sebuah tubuh tertusuk dan darah mengalir keluar. Tapi yang menusuk itu adalah tombak petir, bukan pedang. Dalam sekejap, seseorang bertopeng muncul di belakang Long Chen. Long Chen tidak melihat ke belakang. Masih memegang tombak petir, dia dengan dingin berkata, Kamu mungkin bisa bersembunyi di udara tipis, tapi kamu tidak bisa bersembunyi dari inderaku. Seni pembunuhanmu hanyalah lelucon di depanku. Petik 2 Tiba-tiba, tombak petir bergetar, dan pembunuh dari Blood Kill Hall meledak sebelum mereka bisa mengeluarkan suara. Menyingkirkan tombak petir, Long Chen melanjutkan ke depan. Dari awal sampai akhir, Long Chen bahkan tidak melihat orang itu. Sejak melakukan kontak dengan para pembunuh Blood Kill Hall, Long Chen telah kehilangan hitungan berapa kali mereka mencoba untuk membunuhnya. Sekarang, dia bisa merasakannya setiap kali para pembunuh dari Blood Kill Hall mendekatinya. Jadi meskipun para pembunuh ini dapat menekan aura mereka, detak jantung mereka, nafas mereka, dan niat membunuh mereka, mereka masih tidak dapat melepaskan diri dari indera seni tubuh Hegemon bintang 9. Jadi bagi mereka untuk berpikir bahwa mereka bisa membunuh Long Chen adalah lelucon yang sangat besar. Long Chen maju beberapa ratus meter ke dalam gua. Akhirnya, dia tiba di area yang cukup terang yang seperti ruang kerja. Ada delapan gua yang bisa dia masuki sekarang, dan masing-masing gua memiliki karakter abadi yang tertulis di atas pintu masuk mereka. Tapi Long Chen tidak mengenali karakternya. Tapi yang tidak dia duga adalah begitu dia masuk, dia menjadi fokus dari enam Celestial rusak. Kenam orang itu semuanya memiliki aura yang kuat, dan mereka mengelilinginya. Long Chen, salah satu ahli korupsi seperti mayat yang mengering. Matanya tajam, dan dia tampak seperti zombie yang merangkak naik dari bawah tanah. Long Chen segera menyadari mengapa pembunuh bayaran itu tidak masuk ke sini. Dia kemungkinan besar masuk ke sini, tapi kemudian melihat enam orang di depannya, dia mundur. The Blood Kill Hall Netral seperti menarapil. Mereka menerima bisnis dari jalur yang benar dan jalur yang rusak. Jadi mereka tidak bersekutu dengan jalur rusak. Dia telah pergi sebelum mereka berenam bisa merasakannya. Akibatnya, pada saat itu, dia bertemu dengan Long Chen yang masuk. Pembunuh itu benar-benar tidak beruntung. Setelah menghindari enam serigala lapar, dia telah dibantai oleh harimau buas. Kamu tidak lari dariku. Maka itu berarti Anda adalah sosok yang tepat. Apakah Anda orang yang dipanggil Sue Yu itu? Tanya Long Chen. Dia merasakan banyak tekanan dari pria mirip mayat ini. Huff, pria hebat seperti Sue Yu tidak perlu membunuhmu secara pribadi. Hari ini, saya akan mengubur Anda di sini. Pria yang seperti mayat itu tiba-tiba mengeluarkan tongkat, tongkat berkabung. Potongan kain kirmizi yang tak terhitung jumlahnya diikat di bagian atas. Ledakan. Begitu pria seperti mayat itu mengeluarkan senjatanya, Rune yang tak terhitung jumlahnya meletus seperti gunung berapi. Sebenarnya ada tiga Rune berbeda. Peringkat tiga Celestial, Long Chen terkejut. Dia tidak menyangka bahwa salah satu dari mereka akan menjadi peringkat tiga Celestial, dan auranya sebenarnya jauh lebih kuat daripada Sue Yu Guanzhi. Mati. Staff berkabung pria yang seperti mayat itu hancur seperti sambaran petir. Long Chen mendengus dan mengepalkan tinjunya. Dia ingin menguji kemampuan orang ini. Tapi seketika tinjunya menyentuh tongkat berkabung, kain merah di tongkat tiba-tiba terentang seperti ular, membungkus Long Chen sepenuhnya sebelum dia bisa melakukan apapun. Hahaha, ini adalah eksistensi di bagian atas daftar yang harus dibunuh, sosok yang mengguncang seluruh jalur yang rusak. Dia hanya sampah. Mati. Petik dua. Pria mirip mayat itu tertawa terbahak-bahak. Senjata miliknya ini bukanlah senjata biasa. Itu adalah item mencantai tingkat tinggi, dan itu adalah senjata yang korup. Senjata ini bisa menyerap jiwa, darah, dan daging orang yang dibunuhnya. Hal-hal itu dipadatkan untuk membentuk potongan-potongan kain kirmisi. Biasanya, potongan-potongan kain itu benar-benar biasa, tetapi begitu mereka menyerang, mereka bisa langsung melilit seseorang dan menghancurkannya sampai mati. Setiap helai kain telah menyerap daging dan kekuatan spiritual dari banyak orang. Mereka sangat kuat, dan pada dasarnya tidak mungkin untuk menghancurkan mereka dengan kekuatan fisik. Begitu mereka diaktifkan, seseorang akan segera dihancurkan menjadi bubur. Ledakan. Tepat saat pria seperti mayat itu hendak membunuh Longchen, kain yang melilitnya meledak. Seluruh tubuh Longchen dikelilingi oleh tanda petir. Betapa dekat. Serangan yang aneh. Ini adalah pertama kalinya Longchen menghadapi senjata aneh seperti itu. Begitu dia dibungkus, dia telah mengedarkan kekuatan gunturnya untuk melindungi dirinya sendiri. Tunder Force memiliki keunggulan dibandingkan senjata korup. Memanfaatkan keterkejutannya, Longchen segera melancarkan serangan. Tinju yang diselimuti kekuatan petir menghantam pria yang mirip mayat itu. Pria mirip mayat itu buru-buru menggunakan tongkatnya untuk memblokir. Akibatnya, Longchen dan pria mirip mayat itu terpaksa mundur beberapa langkah. Longchen terkejut. Dia sekali lagi melesat ke depan. Ahli korupsi lainnya juga pulih dari keterkejutan mereka dan bergabung dalam pertempuran. Kelima ini semua adalah peringkat dua celestial dan sangat kuat. Tidak heran mereka ingin membunuhnya di sini. Kembali, dia milikku. Tiba-tiba, pria mirip mayat itu melesat ke depan, runenya melonjak seperti laut di sekitarnya. Aura ganas menyebabkan udara bergemuruh, dan tanah di bawah kakinya mulai bergetar. Hal yang paling menakutkan adalah auranya mengandung aura kematian yang pekat. Di belakangnya, runenya benar-benar membentuk gunung mayat dan lautan darah yang ilusi. Emosi yang kacau dari kebencian bergema dengan langit dan bumi. Pemandangan dari banyak orang yang sekarat dengan menyedihkan melintas di dalam gunung dan laut. Mereka menangis, mereka mengemis, mereka berteriak. Mereka dipenuhi dengan rasa haus akan kehidupan dan ketakutan akan kematian. Apakah itu orang-orang yang kamu bunuh? Niat membunuh es muncul di mata Longchen. Benar. Mereka semua adalah orang-orang yang saya bunuh secara pribadi, dan saya hanya membunuh mereka setelah siksaan tanpa akhir. Itulah satu-satunya cara untuk mengumpulkan cukup banyak kebencian. He he, apakah kamu merasakan teror, amukan mereka, ketidakberdayaan mereka, dan rasa haus mereka? He he, ya, itulah emosi yang mereka rasakan sebelum kematian mereka. Anda juga akan segera menjadi salah satunya. Kematianmu akan membuatku semakin kuat. Pria yang mirip mayat itu tertawa sinis dan bersemangat. Dia seperti pemburu yang melihat mangsanya. Bagus. Saya benar-benar harus berterima kasih. Di masa depan, ketika saya bertemu orang-orang dari jalur rusak, saya benar-benar tidak perlu merasa bersalah membantai mereka. Anda semua adalah sekumpulan orang kasar. Petik 2. Cincin Surgawi. Armor Pertempuran Bintang 4. Ledakan. Langit dan bumi bergemuruh. Seluruh gua bergetar saat kekuatan penuh Long Chen meletus. Tanda petir di tinjunya melonjak saat dia sekali lagi menyerang. Pria mirip mayat itu menghancurkan staffnya yang berduka di Long Chen. Tapi kali ini, kain kirmizi di atasnya sudah dihancurkan, dan itu hanya pukulan kecil. Alhasil, pria mirip mayat itu terlempar ke belakang dan terhempas ke tembok. Dalam hal kekuatan kasar, ketika Long Chen berusaha sekuat tenaga, pria seperti mayat itu bukanlah tandingannya. Lima ahli korupsi lainnya semuanya menyerang saat melihat pria mirip mayat itu dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mati. Raungan Long Chen seperti guntur yang mengguncang telinga mereka. Pedang petir muncul di tangannya, dan dia menebasnya tanpa ampun pada mereka berlima. Petir meletus. Lima dari mereka semua adalah peringkat dua celestial, tetapi Long Chen tidak menahan sama sekali. Ini berbeda dari saat dia bertarung melawan empat jenius surgawi di sekte Suantian Dao. Serangan ini tidak hanya mengandung kekuatannya, itu juga mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Mereka berlima juga dikirim terbang dan muntah darah. Long Chen menghela nafas. Jika dia memiliki blood drinker, serangan ini setidaknya akan melukai mereka jika tidak membunuh mereka. Begitu dia memaksa mereka berlima kembali, pria yang seperti mayat itu sekali lagi datang ke arahnya. Hantu melahap roh. Pria mirip mayat itu tiba-tiba membuka mulutnya, dan panah darah ditembakkan. Panah darah terbagi menjadi empat kabut berdarah yang mengelilingi Long Chen. Keempat kabut berdarah itu seperti empat hantu jahat. Long Chen merasa kedinginan. Pasti ada sesuatu yang aneh tentang serangan ini. Dia baru saja akan mundur ketika pria yang seperti mayat itu dengan dingin berteriak, ledakan. Empat kabut berdarah meledak menjadi rune berwarna darah yang menyelimuti Long Chen. Long Chen buru-buru mengedarkan kekuatan gunturnya untuk menghancurkan rune ini saat dia mundur. Rune merah darah itu mengeluarkan asap hitam saat menghadapi kekuatan gunturnya, tetapi beberapa dari mereka masih berhasil menembus blokade kekuatan petir untuk mendarat di Long Chen. Long Chen tiba-tiba menggigil. Rasanya seperti beberapa es batu telah menerobos masuk ke dalam tubuhnya. Dan ketika es batu itu mencair, jenis energi korosif dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia segera merasakan tubuhnya menjadi lemah, seolah-olah dia baru saja melalui pertempuran besar dan tidak lagi memiliki energi. Hahaha, biarkan aku melihat bagaimana perjuanganmu sekarang. Seranganku ini bukanlah serangan biasa, tapi kutukan. Meskipun menggunakan serangan ini menghabiskan 90% energi kutukan saya dan semua roh kebencian yang telah saya kumpulkan, hidup Anda masih sepadan dengan biayanya. Petik 2 Pria mirip mayat itu terengah-engah. Jelas, serangan Ghost Defor Spirit, miliknya datang dengan harga yang mahal. Tapi masih ada senyum sinis di wajahnya. Mati, Pria seperti mayat itu sekali lagi menghancurkan staffnya yang berduka di Longchen. Dia mengincar pinggang Longchen karena dia ingin melumpuhkannya terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Senyum Longchen sedingin es. Dia mengakui bahwa dia benar-benar akhirnya jatuh karena serangan ini. Tetapi jika lawannya mengira dia bisa membunuhnya begitu saja, dia terlalu sombong. Dia mengangkat tangannya. Menyerah tidak ada gunanya. Mati saja, Pria seperti mayat itu dengan jijik memandang Longchen saat dia mengangkat tangannya. Penghancuran Naga Ganda Bab 782 banding 782 Mengikuti teriakan Longchen, Lei Long dan Huo Long terbang keluar. Mereka dengan cepat tumbuh lebih besar saat mereka saling terkait, tampak seperti dua naga yang menembus dari tanah dan langit. Tindakan ini terjadi dengan sangat cepat. Pria seperti mayat itu sangat percaya diri dengan kutukan roh devor spiritnya, dan dia berpikir bahwa Longchen tidak akan berdaya untuk membalas. Tapi kepercayaan dirinya telah menjadi kematiannya. Kedua naga itu secara langsung menyebabkan tubuhnya meledak. Dan mereka terus maju, langsung mengaung ke arah lima orang yang tersisa. Lei Long dan Huo Long terlalu besar, dan mereka hampir memenuhi seluruh gua. Mereka berlima tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan mereka hanya bisa melawan dengan kekuatan penuh. Ledakan. Mereka berlima langsung meledak. Bahkan gua yang kokoh tak tertandingi itu terhembus lebih luas. Pria mirip mayat itu hanya memiliki sisa kepala. Tiba-tiba, dua sayap rahasia muncul di punggung kepala itu, dan seperti kupu-kupu, ia mulai terbang. Pedang Longchen membelah kepala itu dengan rapi menjadi dua. Tapi kemudian sosok ilusi muncul. Itu adalah jiwa manusia yang seperti mayat. Jika dia bisa membawa kepalanya pergi, dia akan bisa bertahan hidup. Dia telah mendengar bahwa selama peringkat tiga celestial diberikan cukup waktu, mereka dapat meregenerasi seluruh tubuh hanya dari kepala. Tapi sekarang kepalanya telah dihancurkan. Pria mirip mayat itu hanya bisa melarikan diri dengan jiwanya. Jiwanya paling banyak mampu bertahan selama 24 jam di dunia luar sebelum menghilang. Jadi dalam 24 jam ke depan, dia harus menemukan tubuh yang cocok untuk dimiliki. Tetap di belakang, Longchen mendengus dan melambaikan tangannya. Sebuah panah petir ditembakkan ke jiwa. Jiwa pria yang mirip mayat itu tiba-tiba berteriak, Lord Sueyu, Saffei. Sayangnya, sebelum dia selesai berteriak, panah petir menembus jiwanya. Petir adalah kutukan bagi semua jiwa. Jiwanya langsung meledak menjadi rune. Rune itu baru saja muncul sebelum mereka bubar, diserap ke dalam ruang kekacauan utama. Longchen sangat senang. Dia telah mendapatkan peringkat tiga buah daosur gawi lagi. Tiba-tiba, jantungnya bergetar. Sensasi bahaya yang menakutkan menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Tanpa memikirkannya, dia mengelak ke samping. Sinar cahaya menembus bahunya, membawa semprotan darah. Dia membanting ke dinding dan buru-buru melihat ke arah serangan itu. Ada lebih dari sepuluh orang yang telah tiba, semuanya dari jalur rusak. Orang di depan adalah pria tampan berambut panjang. Dia mengenakan mahkota emas dan jubah ungu. Tatapannya seperti dua bilah tajam menusuk Longchen. Hal yang paling menakutkan tentang dia adalah mata ketiganya yang hitam pekat di dahinya. Sepertinya itu bisa melahap seluruh langit dan bumi. Benar-benar layak menjadi Longchen, peringkat nomor satu di daftar yang harus dibunuh. Bahkan di bawah kutukan Ghost Defor Spirit, Anda masih bisa membunuh Killuo. Longchen, meskipun kita musuh, saya benar-benar harus mengagumi Anda, kata pria itu. Mereka baru saja masuk dari pintu masuk dan memblokir satu-satunya jalan keluar untuk Longchen. Orang-orang yang berdiri di sampingnya melihat dengan kaget pada senjata dan tubuh yang rusak di tanah. Meskipun mereka belum melihat pertempuran itu, hanya sisa-sisa dan aura surga Widao yang tersisa di udara sudah cukup bagi mereka untuk memberi tahu ruang lingkup pertempuran sebelumnya. Anda adalah Sueyu, Longchen perlahan berdiri. Sebenarnya, dia sangat khawatir. Baru saja, dia telah memeriksa apa yang melukainya. Itu baru saja angin dari menunjuk jari Sueyu. Itu adalah serangan yang sangat biasa tetapi mampu menembus tubuhnya. Meskipun dia melemah dan tidak bisa menggunakan cincin surgawi atau armor pertempuran bintang 4 lagi, tubuh fisiknya masih sebanding dengan item encantet. Tapi angin dari serangan jari bisa melukainya. Itu cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan Sueyu jauh lebih besar dari yang dia duga. Benar, saya Sueyu. Saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Tapi sayangnya, Anda saat ini berada di bawah kutukan roh Devor Spirit dan berada dalam kondisi yang sangat lemah. Anda bahkan tidak memiliki setengah dari kekuatan Anda yang tersedia untuk Anda. Membunuhmu terlalu membosankan, kata Sueyu. Jika Anda ingin pertarungan yang adil, Anda bisa memberi saya penawarnya, kata Longchen. Sueyu menggelengkan kepalanya. Pertama, roh yang memakan roh bukanlah racun, tapi kutukan. Tidak ada penawar. Jika Anda ingin menyelesaikannya, Anda hanya perlu menunggu efeknya berlalu. Tetapi meskipun kutukan ini tidak akan merenggut nyawa seseorang, efeknya memiliki jangka waktu yang lama. Ini akan memakan waktu setidaknya tujuh hari, dan saya tidak bisa menunggu selama itu. Dan kedua, meskipun kamu kuat, kamu belum mencapai titik di mana kamu bisa berdiri di level yang sama denganku. Bahkan jika Anda berada dalam kondisi puncak Anda, Anda tidak akan dapat menerima bahkan sepuluh serangan dariku. Tidak ada gunanya aku menunggu. Jadi, saya sangat menyesal untuk memberitahu Anda bahwa Anda hanya anjing di mata saya, dan Anda tidak memiliki banyak nilai sama sekali. Hanya fakta bahwa kamu pertama dalam daftar yang harus dibunuh membuatmu layak aku membunuhmu. Petik 2. Sueyu berdiri dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, ekspresinya acuh tak acuh, dan nadanya sangat arogan. Sepertinya dia adalah seorang raja yang memandang rendah seorang pengemis. Meskipun kata-katanya sedikit jahat, Long Chen tidak marah. Itu karena dia tidak punya waktu untuk marah. Kutukan Ghost Defor Spirit ini terlalu ganas. Rasanya seperti racun telah menyebar ke seluruh darah, tulang, dan pada dasarnya setiap sel di tubuhnya. Dia telah mencoba menggunakan energi kehidupan Primal Chaos Space untuk menyembuhkannya, tetapi dia menemukan bahwa itu tidak berguna. Dia sekarang berada dalam krisis besar. Pria di depannya ini sangat kuat. Jika Long Chen dalam kondisi puncaknya, dia tidak akan takut padanya. Meskipun dia adalah Celestial Peringkat 3 yang sangat kuat, kepercayaan Long Chen adalah bahwa selama itu adalah seseorang di alam yang sama, dia tidak perlu takut pada mereka. Maaf, tapi waktuku sangat berharga. Saya tidak punya waktu bagi Anda untuk merasa ketakutan atau panik. Tubuh fisikmu lumayan, jadi kamu bisa diperhalus menjadi boneka. Menjadi boneka saya adalah kemuliaan terbesar dalam hidup Anda. Petik 2. Sue Yu mengulurkan tangannya ke tenggorokan Long Chen. Meskipun itu hanya gerakan sederhana, itu memblokir setiap jalan mundur untuk Long Chen. Hanya gerakan acak ini dengan jelas menunjukkan seberapa banyak pengalaman yang dia miliki. Langkah ini jelas telah mencapai titik kesempurnaan dan tidak memiliki celah. Dapat dilihat bahwa ketenaran Sue Yu tidak diperoleh. Dia adalah seorang ahli sejati yang telah mengalami ratusan pertempuran. Zan Ma Dao Long Chen keluar dari sarungnya, langsung menebas ke arah pergelangan tangan Sue Yu. Penempatan dan waktunya sempurna. Bahkan jika Sue Yu menghindar, dia tidak akan bisa lolos dari jangkauan pedang. Tetapi jika dia memaksakan diri, dia akan kehilangan pertukaran. Alasan dia tidak melepaskan Rune Dao Surgawi atau bahkan auranya adalah karena dia ingin menangkap Long Chen dengan teknik. Dia memiliki harga dirinya sendiri, dan bahkan jika dia harus membunuh Long Chen yang lemah, dia akan meremehkan menggunakan auranya untuk menekannya. Oh, Sue Yu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka teknik pedang Long Chen akan begitu halus. Dia tahu bahwa Long Chen juga belum melepaskan auranya dan bersaing dengannya dalam hal teknik murni. Telapak tangan Sue Yu sedikit menekuk, dan saat pergelangan tangannya hendak menyentuh pedang itu, dengan aneh dia menggunakan jarinya untuk menjentikan bagian belakang pedang dan mengarahkan tebasannya ke tempat lain. Begitu saja, dia berhasil melarikan diri dari blokade pedang dan terus meraih tenggorokan Long Chen. Tetapi ketika dia berpikir bahwa Long Chen tidak akan punya waktu untuk mengubah langkahnya, pedang Long Chen meminjam kekuatan rebound untuk menebas tenggorokan Sue Yu. Dia juga belum melepaskan auranya. Faktanya, dia tidak menggunakan yuan spiritualnya. Sue Yu sekarang benar-benar terkejut. Dia menembak ke belakang, menghindari pedang itu. Teknik gerakannya sangat aneh. Dia baru saja menghindari tebasan Long Chen ketika ujung pedang menembus tenggorokannya. Dia terkejut, tidak menyangka bahwa tebasan Long Chen sebenarnya tipuan. Begitu dia mengelak, Long Chen mengubah tebasannya menjadi tusukan. Sue Yu membanting telapak tangannya ke pedang Long Chen, menjatuhkannya dari tangannya, menghancurkannya. Zhan Madao dikenal luas karena ketajaman ujungnya. Itu sebenarnya agak mirip dengan pedang dan lebih mengandalkan kelincahan. Sue Yu telah memukulnya di titik terlemahnya, dan bagaimanapun juga, itu hanyalah item mencantet. Jadi, itu langsung hancur. Long Chen dipaksa mundur selusin langkah. Tidak jauh di belakangnya ada tembok. Tapi dia memandang dengan jijik pada Sue Yu. Melihat telapak tangannya sendiri, Sue Yu sangat marah. Dari segi teknik, dia kalah. Jika dia tidak menggunakan yuan spiritualnya pada akhirnya, dia akan terluka. Ini adalah penghinaan yang tidak bisa dia terima. Seperti yang diharapkan, kamu benar-benar tidak bertahan selama 10 langkah. Long Chen tersenyum ringan. Dia harus mengakui bahwa Sue Yu adalah seorang ahli yang menakutkan, tetapi dalam hal pengalaman bertempur, tidak ada yang lebih dari dia. Pengalaman bertarungnya adalah sesuatu yang dia kumpulkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Meskipun jalur rusak terkenal karena kekejaman mereka, Long Chen tidak percaya bahwa mereka benar-benar akan melemparkan kejeniusan mereka ke dalam krisis demi krisis dan membuat mereka bertahan hidup sendiri atau binasa. Siapa yang peduli jika mereka berbakat? Dia telah menginjak-injak jenius yang tak terhitung jumlahnya di jalannya. Dia telah membayar jauh lebih banyak daripada siapapun. Apakah jalan yang mulus dan datar dari seorang jenius begitu menakjubkan? Kata-kata Long Chen adalah tamparan di wajah Sue Yu. Dia sebelumnya mengatakan bahwa Long Chen bahkan tidak akan bisa bertahan sepuluh gerakan melawannya bahkan dalam kondisi puncaknya. Tapi sekarang, Long Chen memaksanya untuk menggunakan yuan spiritualnya hanya dalam tiga gerakan. Itu sudah bisa disebut sebagai kerugiannya. Cih, semoga kamu masih bisa mengatakan hal seperti itu setelah aku mengeluarkan jiwamu. Petik 2. Pembatasan roh yang berangkat. Rune berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya menyala di tangan Sue Yu. Seluruh ruang ditutupi dengan runenya, dan tekanan yang menakutkan turun. Rasanya seperti ruang akan dimampatkan. Ini harus menjadi sesuatu yang mirip dengan seni magis spasial. Hati Long Chen bergetar. Seperti yang diharapkan, Sue Yu sangat kuat. Dia sebenarnya bisa menggunakan kekuatan spasial. Tapi dia tidak punya waktu untuk terkejut. Saat runenya itu dikompresi, ruang di sekitarnya juga terkompresi. Segera, dia bahkan tidak bisa bergerak. Penghancuran naga ganda. Pada saat ini, dia sangat lemah. Satu-satunya kemampuannya yang tidak terpengaruh oleh kutukan itu adalah serangan gabungan Huo Long dan Lei Long. Perisai surgawi surga Neterward. Merasakan aura kedua naga itu, Sue Yu terkejut. Dia tidak bisa lagi terus mengompresi ruang, dan perisai merah darah muncul di depannya. Ledakan. Ini adalah tabrakan yang mengguncang dunia. Seluruh gua bergetar dan hampir roboh. Ketika debu akhirnya tersebar, para ahli yang rusak semuanya tercengang. Bab 783. Debu berserakan, mengungkapkan bahwa Long Chen sudah menghilang. Mereka semua tercengang. Hanya ada satu pintu masuk ke tempat ini, dan mereka telah menyegelnya sepenuhnya. Bahkan lalat pun tidak bisa melewati mereka. Dia memasuki gua percobaan. Petik 2. Sue Yu melihat ke arah satu gua. Dia merasakan sedikit aura tersisa di sana. Aura itu mengandung energi kutukan dari Ghost Defor Spirit. Dia memasuki gua percobaan. Astaga, dia memasuki gua percobaan puncak. Itu di suatu tempat bahkan kamu tidak bisa masuk. Seru salah satu pakar korupsi. Dugaan saya adalah dia bahkan tidak mengenali karakter abadi di atas gua. Ada 2 uji coba tingkat rendah, 3 uji coba tingkat menengah, 2 uji coba tingkat tinggi, dan hanya 1 uji coba tingkat puncak, tetapi dia benar-benar memilih uji coba puncak. Huff, dia pasti sudah mati. Kata pakar korupsi lainnya. Bahkan Master Sekte dengan sungguh-sungguh memperingatkan Anda untuk hanya memilih uji coba tingkat tinggi. Adapun uji coba tingkat puncak, Long Chen memiliki peluang nol untuk bertahan hidup. Betapa disesalkan. Tubuh dan jiwanya terbuang begitu saja, dan tanpa kepalanya tidak ada cara untuk menukarnya dengan hadiah, keluh yang lain. Mereka semua memandang Sue Yu karena dia adalah pemimpin mereka. Sekarang Long Chen telah memasuki gua percobaan, dia akan menjadi orang yang memutuskan apa yang harus mereka lakukan. Sue Yu berkata, gua percobaan ini mengalir dari zaman kuno. Bagian luarnya terlihat rusak, tetapi masih ada harta karun di dalamnya. Dua generasi yang lalu, salah satu senior kami menemukan ramuan surgawi dalam uji coba tingkat yang lebih rendah. Ketika dia membawanya kembali, para sesepu menaksirnya dan mengatakan bahwa itu adalah eliksir perontokan mortal surgawi yang sangat terkenal. Obat mujarab ini adalah sesuatu yang diciptakan melalui formasi yang mengeluarkan energi paling primitif di tanah. Setetes ramuan suci itu diencarkan seribu kali dan kemudian diberikan kepada murid biasa. Murid-murid biasa itu kemudian berubah total. Tidak hanya kekuatan mereka tumbuh, tetapi bakat mereka juga meningkat. Akar roh mereka juga naik level. Kamu hanyalah celestial biasa sebelumnya, tapi fondasimu sangat bagus, jadi kamu diberikan sebotol obat mujarab surgawi yang diencarkan itu. Itulah satu-satunya alasan Anda berhasil menjadi peringkat dua celestial. Eliksir Molting Mortal surgawi ini adalah rahasia kami. Senior dari dua generasi yang lalu hanya menemukan tempat ini secara tidak sengaja. Dia bertarung di sini, yang menghancurkan beberapa medan dan membuka pintu masuk ini. Senior itu hanya celestial biasa, tetapi keberuntungannya bagus dan dia memasuki gua tingkat rendah. Ketika dia pergi, dia menandai tempat ini dan juga menyalin karakter abadi di sini. Saat itu, seluruh jalur rusak wastelen timur kami terguncang. Kali berikutnya jalan abadi dibuka, kami mengirim 18 murid terkuat kami ke sini. Mereka semua setidaknya peringkat dua celestial, dan dua telah mencapai peringkat ketiga. Alhasil, hanya satu murid yang berhasil bertahan hidup. Dan itu karena dia salah masuk gua. Dia memasuki gua tingkat rendah di samping tingkat menengah satu. Jadi, dia adalah satu-satunya yang berhasil mengembalikan beberapa Divine Mortal Molting Eliksir. Yang lainnya mati di dalam. Dua percobaan diisi dengan banyak mekanisme, dan ujian terakhir adalah binatang buas. Menurut sesepu, binatang buas itu harus diberi makan oleh beberapa formasi khusus yang membuat umur panjang mereka hampir tidak terbatas. Setelah jalan abadi dihancurkan, tidak ada yang merawat mereka, sehingga mereka berhasil menembus batas aslinya untuk menjadi lebih kuat. Untuk amannya, Anda semua harus memilih gua percobaan tingkat rendah. Petik 2 Mereka sudah tahu bahwa begitu Anda masuk, Anda tidak bisa pergi. Jika Anda mencoba, kekuatan yang kuat akan memblokirnya. Jika Anda mendorongnya, Anda akan terluka oleh kekuatan misterius itu, dan Anda bahkan bisa mati. Sesepu jalur rusak menebak bahwa meskipun tidak ada yang menjaga gua percobaan ini lagi, sebagian dari formasi di dalamnya masih harus berfungsi dan digunakan. Selanjutnya, setelah mereka masuk dari lokasi mereka saat ini, setiap gua percobaan akan dibagi menjadi delapan gua lainnya. Mereka juga dibagi menjadi dua tingkat rendah, tiga tingkat menengah, dua tingkat tinggi, dan satu jalur tingkat puncak. Anda dapat memilih tingkat kesulitan yang paling biasa Anda lakukan. Masing-masing gua percobaan ini hanya mengizinkan dua murid untuk masuk. Sebentar lagi, masih ada lebih banyak orang yang datang. Kalian berdua tetap di belakang dan menjaga pintu masuk. Begitu ada orang luar yang datang, bunuh mereka. Wilayah uji coba ini tidak boleh dibocorkan. Tempat ini tidak terlalu jauh dari pintu masuk jalan abadi, dan terlalu banyak orang yang datang kali ini, jadi beberapa orang kemungkinan besar akan muncul. Selanjutnya, saya melihat lencana Blood Kill Hall di salah satu jubah mayat. Orang-orang itu adalah sekelompok hiena yang menjengkelkan. Mereka bisa mengikuti aura orang, dan seni penyembunyian mereka terlalu kuat. Jika Anda melihat salah satu dari mereka, Anda harus segera membunuhnya. Hal ini menyangkut kemakmuran jalan yang rusak, jadi jangan sembarangan, Sue Yu mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Wilayah percobaan ini pertama kali diperhatikan oleh jalur rusak. Jika mereka bisa merahasiakannya, itu akan membawa manfaat yang tak terbayangkan ke jalur rusak. Iya, beberapa dari mereka buru-buru mengiakan. Mereka semua adalah orang-orang yang telah mengikuti Sue Yu untuk waktu yang lama, dan mereka adalah Celestial Peringkat 2 yang kuat. Sue Yu juga memperlakukan mereka sebagai pengikut setia untuk dibesarkan. Dia sering memberi mereka petunjuk. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah eksistensi puncak di antara peringkat dua Celestial. Mana yang akan kamu pilih? Tanya salah satu dari mereka. Sue Yu melihat gua percobaan puncak. Hatinya tergerak sedikit, tapi akhirnya dia menggelengkan kepalanya. Saya akan memilih gua tingkat tinggi. Petik 2. Gua percobaan di sini sangat aneh karena seseorang hanya bisa masuk sekali. Bahkan jika Anda berhasil, Anda akan dipaksa kembali jika Anda mencoba memasuki gua percobaan lain. Itu hukum tempat ini. Dengan kata lain, Sue Yu hanya akan memiliki satu kesempatan, tetapi dia masih menekan keinginannya dan memasuki gua tingkat tinggi. Ayo pergi. Meninggalkan dua orang sudah cukup. Setelah yang lain tiba, Anda juga bisa masuk. Sue Yu melambaikan tangannya dan memasuki gua di samping yang Long Chen masuki. Yang lainnya pergi langsung ke dua gua tingkat rendah. Begitu Long Chen memasuki gua, dia segera menemukan ada sesuatu yang salah. Ruang di belakangnya telah sepenuhnya tertutup. Dengan setiap langkah yang dia ambil, ruang di belakangnya akan menjadi tidak bisa dilewati. Tidak ada cara baginya untuk mundur. Saat ini, dia berada di bawah kutukan, dan tubuhnya sangat lemah. Kemampuan tempurnya saat ini kurang dari setengah dari kondisi puncaknya. Melawan seseorang seperti Sue Yu, dia tidak punya kesempatan untuk menang. Yang dia harapkan hanyalah memulur waktu cukup lama agar kutukan menghilang. Kemudian begitu dia pulih, dia bisa bertarung habis-habisan melawan Sue Yu. Sue kamu mungkin kuat, tapi Long Chen tidak takut. Bahkan, dia membuatnya merasakan niat bertempur yang intens. Dia sangat menantikan untuk bertarung secara nyata dengan seorang ahli sejati. Dia tahu bahwa kekuatan Sue Yu berada di luar pemahamannya saat ini. Rune Merah Darah yang dia keluarkan bukanlah Rune Dao Surgawi, tetapi beberapa seni magis. Biasanya hanya ahli ekspansi laut yang bisa menggunakan seni magis. Itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan jumlah yuan spiritual yang dapat digunakan seseorang. Hanya sekali yuan spiritual laut ki cukup melimpah, ia bisa mengimbangi kelelahan luar biasa dari sebuah seni magis. Tapi Sue Yu bisa menggunakan seni magis dengan begitu mudah. Pada saat itu, dia bahkan belum melepaskan manifestasinya. Seni sihir itu adalah serangan biasa baginya, tapi itu masih memaksa Long Chen sampai menggunakan penghancuran naga ganda. Untung Long Chen telah meningkatkan serangan naga ganda yang dia gunakan di sekte Suantian Dao. Saat itu, ketika tubuh Lei Long dan Huo Long keluar, mereka tidak bisa mengendalikan kekuatan mereka sendiri. Begitu mereka menyerang, mereka akan menggunakan semua kekuatan yang mereka miliki. Mereka seperti pemboros, tidak menahan sama sekali. Bahkan jika Long Chen hanya ingin mereka membunuh nyamuk, mereka akan melepaskan kekuatan penuh mereka. Meskipun itu sangat kuat, itu akan menggunakan semua kekuatan mereka yang terkumpul. Mungkin memuaskan, tapi dia tidak akan bisa melepaskan serangan kedua untuk sementara waktu. Kemudian, Long Chen telah mengubah serangan ini. Dia mengirimkan sebagian dari yuan spiritualnya ke dalam energi mereka sehingga dia bisa mengendalikan kekuatan mereka sementara tubuh asli mereka tetap berada di dalam tubuhnya. Itu bisa dianggap sebagai serangan bersama di antara mereka. Meskipun kekuatan semacam itu tidak sama dengan kekuatan penuh dari tubuh asli mereka, itu sudah cukup. Hanya fakta bahwa itu bisa membunuh peringkat 3 Celestial dan 5 peringkat 2 Celestial menunjukkan kekuatannya. Tentu saja, fakta bahwa serangan ini berhasil membunuh peringkat 3 Celestial juga beruntung. Itu karena dia telah meremehkan Long Chen, berpikir bahwa dia tidak akan bisa melepaskan gerakan pamungkas saat berada dalam keadaan terkutuk. Tapi 5 Celestial peringkat 2 lainnya tidak ceroboh. Bahkan saat menggunakan kekuatan penuh mereka, mereka telah terbunuh dalam satu tembakan. Itu karena Long Chen telah meningkatkan serangan ini sehingga dia berhasil melarikan diri dengan hidupnya. Jika tidak, dalam keadaan lemah, dia tidak akan berdaya untuk menolak seni magis Sue Yu. Namun, setelah menggunakan penghancuran naga ganda dua kali, Long Chen menemukan bahwa dengan Yuan spiritualnya saat ini, dia hampir tidak bisa melepaskan serangan itu sekali lagi. Long Chen dengan hati-hati maju. Gua itu benar-benar lurus, dan dinding serta lantainya ditutupi Rune. Dia mencoba meninju, tetapi tidak ada sedikitpun debu yang jatuh. Tapi itu tidak aneh, seluruh jalan abadi telah hancur. Fakta bahwa gua rahasia ini mampu bertahan membuktikan bahwa itu luar biasa. Lebih jauh lagi, mereka telah bertarung begitu intens di dalamnya. Jika itu adalah gunung biasa, itu sudah lama runtuh. Dia maju perlahan. Gua ini memberinya perasaan tertekan yang luar biasa. Meskipun dia belum merasakan bahaya apapun, dia pasti tidak merasakan apapun untuk membahagiakan. Setelah sekian lama dengan sebatang dupa, jalan itu terbagi menjadi delapan. Long Chen terkejut. Dia melihat sekeliling dan memutuskan satu jalur secara acak. Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa karakter abadi di atas jalan yang dia pilih sama dengan yang ada di atas gua percobaan yang dia masuki. Bab 784 banding 784. Begitu dia melewati jalan itu, dia melihat sekelilingnya menjadi lebih cerah. Long Chen sangat senang. Apakah dia sudah sampai di pintu keluar? Karena ada terang di depan adalah hal yang baik. Tetapi ketika Long Chen mencapai wilayah yang luas, rambutnya tiba-tiba berdiri. Ini adalah ruangan besar yang panjangnya lebih dari satu mil. Itu praktis sebuah alun-alun tetapi dipenuhi dengan batu-batu emas. Batu-batu besar itu ditutupi dengan desain dekoratif, yang masing-masing berukuran puluhan meter. Sebenarnya, desain itu adalah rune yang aneh. Di bawah masing-masing batu itu ada delapan kaki berbulu panjang. Ketika Long Chen muncul, batu-batu besar itu tiba-tiba menggigil. Long Chen merasa kulit kepalanya mati rasa, dan merinding menutupi dia dari kepala sampai kaki. Laba-laba emas tanah tersembunyi. Petik 2 Long Chen memikirkan sebuah buku yang diberikan Mengki padanya. Buku itu berjudul A Record of Ancient Magical Beast. Melihat tubuh laba-laba yang berkilauan seperti emas, dia mengingat Magical Beast yang terekam di dalamnya. The Hidden Ground Speeder adalah keturunannya. Garis keturunannya membentang sejauh itu sehingga tidak mungkin untuk dilacak. Melihat ukuran dan fluktuasi rahasia Hidden Ground Gold Speeder ini, mungkin untuk melihat bahwa mereka telah mencapai peringkat ke-6. Long Chen menghitung cepat dan menemukan lebih dari 30 dari mereka. Mereka sekarang perlahan bangkit dan mulai mendekati Long Chen. Mulut ganas mereka bergetar, mengeluarkan cairan emas. Cairan itu adalah racun, bahkan tidak perlu disuntikkan ke dalam tubuh. Selama Anda bersentuhan dengannya, tubuh Anda akan cepat terkorosi. Long Chen secara naluriah mundur selangkah, tetapi energi aneh tiba-tiba mendorongnya ke depan. Tiba-tiba, salah satu laba-laba emas tanah tersembunyi menembak ke arah Long Chen. Long Chen secara acak mengeluarkan tombak dari cincin spasialnya. Itu adalah item encantet kelas menengah. Saat ini, dia hanya bisa menggunakannya. Untung saja itu cukup berat. Dia membenturkannya ke kepala laba-laba. Ledakan. Tapi Long Chen terkejut melihat bunga api beterbangan. Meskipun laba-laba itu terlempar ke belakang, ia tidak terbunuh. Selanjutnya, dia merasakan tangannya sendiri agak mati rasa. Magikal bis peringkat ke-6 hanya ada di alam siantian. Di dunia luar, Long Chen bisa membunuh mereka dengan lambayan tangannya. Tapi sekarang, serangan dengan kekuatan penuh bahkan tidak bisa melukai satu orang pun. Meskipun dia berada di bawah kutukan, alasan utamanya adalah bahwa laba-laba emas tanah tersembunyi adalah varian kuno. Hasil ini mengejutkan Long Chen. Ini berarti bahwa laba-laba emas tanah tersembunyi ini semuanya dapat dibandingkan dengan peringkat 2 Celestial. Apakah itu berarti bahwa para jenius kuno sudah cukup kuat untuk sepenuhnya mendominasi semua binatang ini? Apa yang Long Chen tidak tahu adalah bahwa persidangan di sini semua memiliki formasi. Jika formasi tetap dalam kondisi sempurna, hanya akan ada satu magical bis di sini. Tapi seiring berjalannya waktu, formasi perlahan melemah. Hukum di sini masih melarang mereka pergi, tetapi mereka mulai berkembang biak dalam jumlah besar. Selain itu, mereka memiliki umur panjang yang luar biasa. Biasanya, mereka berada dalam kondisi yang mirip dengan hibernasi, sehingga mereka menggunakan sedikit energi. Mereka sepenuhnya bisa mengandalkan energi yang berasal dari formasi untuk bertahan hidup selamanya. Tidak ada cara untuk mundur. Long Chen hanya bisa mengatupkan giginya dan bertarung. Memaksa kembali tiga laba-laba sekaligus, Long Chen merasakan lengannya sakit. Tombaknya hampir lepas dari genggamannya. Ini karena dia berada di bawah kutukan. Semakin banyak kekuatan yang dia gunakan, semakin lemah perasaannya. Dia langsung terjebak dalam krisis. Long Chen terus bertarung dengan kekuatan penuhnya, tapi satu kaki laba-laba masih menembus bahunya. Bulu mereka seperti baja, dan bahkan tubuh fisiknya yang kuat tidak dapat menahan. Sebuah lubang berdarah terbuka di bahunya. Bau menjijikan segera mulai keluar dari luka itu. Sungguh racun yang ganas. Hati Long Chen bergetar. Dia buru-buru mengedarkan ruang kekacauan utama. Dia mengeluarkan energi kehidupan di dalam pepohonan besar dari dunia roh, dan lukanya langsung sembuh. Dia terkejut. Pohon-pohon aneh ini benar-benar kuat. Mereka bisa langsung menyembuhkannya dan menghilangkan racunnya. Selain itu, tidak ada upaya sama sekali untuk menyembuhkan cedera seperti itu. Dan dia menemukan bahwa pohon-pohon ini tidak memiliki fluktuasi spiritual. Mereka benar-benar berbeda dari yang dia temui di dunia roh. Meskipun bentuk mereka persis sama, mereka tidak memiliki kesadaran apapun, juga tidak memiliki udara yang begitu kejam. Mereka tidak berbeda dengan pohon biasa. Ledakan. Setelah berulang kali memblokir mereka, Long Chen akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tombaknya hancur dari tangannya. Long Chen mengutuk di dalam. Jika bukan karena kutukan sialan ini, dia akan menginjak laba-laba ini. Meskipun masing-masing sebanding dengan peringkat dua celestial, mereka bukan apa-apa baginya. Karena ukurannya, dia hanya harus menangani tiga dari mereka sekaligus. Tiga puluh orang lainnya tidak akan bisa menghubunginya. Jika dia dalam kondisi puncaknya, dia bisa dengan mudah membunuh mereka satu per satu. Tetapi di bawah kutukan ini, dia tidak bisa mematahkan pertahanan mereka. Itu benar-benar menyebalkan. Sebenarnya, Magical Beast mirip dengan manusia karena ada Magical Beast biasa, dan ada Magical Beast elite. Garis keturunan yang berbeda mewakili tingkat kekuatan yang berbeda. Itu mirip dengan Celestial Ras Manusia. Celestial bisa bertarung melintasi alam melawan ahli biasa. Magical Beast juga sama. Masing-masing laba-laba emas tanah tersembunyi ini mampu membunuh Magical Beast peringkat ketujuh biasa. Long Chen bisa dihitung sebagai elit dari ras manusia. Tapi kelompok laba-laba emas tanah tersembunyi ini bisa dianggap elit di antara para elit di dunia Magical Beast. Garis keturunan mereka murni, dan pertahanan mereka kuat. Kekuatan tempur mereka benar-benar mengerikan. Menghindari salah satu taring mereka, Long Chen menarik napas dalam-dalam. Lengannya menyala. Lei Long, Huo Long, potong mereka. Dua raungan meledak. Lei Long dan Huo Long menembak dari pelukan Long Chen. Kali ini, Long Chen telah memanggil tubuh asli mereka. Seekor naga petir dan naga api menerobos kawanan laba-laba. Seluruh alun-alun diselimuti oleh api dan kilat. Dengan dorongan Long Chen, Lei Long dan Huo Long melepaskan semua kekuatan mereka, membantai setiap laba-laba emas tanah tersembunyi. Laba-laba itu menjerit ketakutan. Bau hangus memenuhi udara, yang akan membuat seseorang muntah. Lei Long dan Huo Long meraung sesuka hati mereka. Tubuh besar mereka melesat maju mundur sampai semua energi mereka habis. Perintah Long Chen adalah untuk tidak menahan diri. Keduanya segera melepaskan semua kekuatan mereka dengan gila-gilaan. Lei Long membuat kekacauan. Petir cemerlang melonjak keluar saat itu bergerak. Laba-laba itu langsung mati rasa dan lumpuh saat menyentuh mereka. Krune di tubuh emas mereka sebenarnya mampu menahan sebagian dari kekuatan petir, dan mereka tidak langsung terbunuh. Tapi Huo Long berbeda. Api bumi adalah harta spiritual surga dan bumi, dan mereka adalah kutukan bagi semua makhluk. Laba-laba emas tanah tersembunyi mengeluarkan teriakan mengamuk saat mereka langsung tersulut. Tubuh mereka tertutup bulu, dan bulu itu langsung berubah menjadi abu. Tubuh besar mereka juga mulai terbakar. Dibandingkan dengan Huo Long, Lei Long tidak mampu menembus pertahanan mereka. Api bumi lahir dari tanah dan mampu membakar segala sesuatu. Mereka pada dasarnya adalah eksistensi yang bisa menghancurkan apapun. Itu sedikit berbeda dengan sifat petir. Rune laba-laba emas tanah tersembunyi mampu memblokir sebagian dari kekuatan guntur, tetapi mereka tidak dapat memblokir kemampuan api bumi untuk menyalakan semua hal. Dengan Lei Long melumpuhkan mereka, mereka tidak dapat melawan atau bahkan melarikan diri. Plaza besar itu dipenuhi asap putih. Long Chen hampir pingsan karena baunya. Asapnya mengandung racun. Bahkan dengan kemampuan antitoksin primal Chaos Bed, dia masih merasa sangat tidak sehat. Dia buru-buru mengonsumsi pil antitoksin untuk meredakan perasaan itu. Hidungnya dipenuhi dengan aroma pil obat, yang memblokir cukup banyak bau. Lei Long dan Huo Long mendatangkan malapetaka untuk waktu yang sangat berharga. Satu-satunya yang tersisa di alun-alun ini adalah mayat hangus. Mereka semua telah terbunuh. Hal yang membuat Long Chen tertawa dan menangis pada saat bersamaan adalah bahwa kedua orang itu sepertinya sudah lama tidak bisa melampiaskan emosi mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa semua musuh mereka telah terbunuh, mereka tidak berhenti. Jika Long Chen tidak memanggil mereka kembali, mereka akan melanjutkan. Keduanya tampak seperti anak-anak yang kurang bermain. Tapi Long Chen bisa merasakan bahwa mereka pasti sudah berlebihan. Energi mereka telah mencapai titik terendah, dan mereka mulai mencurahkan energinya. Mereka benar-benar tidak tahu apa arti moderasi. Membongkar salah satu kepala laba-laba, dia menemukan inti kristal yang hampir kemasan. Hei hei, ini adalah harta karun. Petik 2 Meski tubuhnya besar, inti kristalnya hanya seukuran kepalan tangan bayi. Ini adalah tempat di mana semua esensinya dikumpulkan, sumber energi gelap yang tak ada habisnya. Apakah itu untuk alkimia atau penempaan, itu akan menjadi harta karun puncak. Atribut gelap sangat langka. Ditambahkan kesenjata, itu bisa membuat lebih sulit untuk diperhatikan dan memberikan efek korosif. Yang terpenting, jika inti kristal ini dijiwai kesenjata, itu bisa memberinya kemampuan untuk menembus udara tanpa suara. Anda akan dapat membunuh seseorang tanpa mereka sadari. Jika Guoran melihatnya, dia pasti akan melompat ke girangan. Sangat disayangkan bahwa taring beracun mereka telah kehilangan toksisitasnya setelah dibakar oleh api bumi. Racun itu tidak lagi menjadi ancaman besar bagi para ahli, jadi dia hanya bisa menyerah. Longchen memperoleh 33 inti kristal. Itu panen yang lumayan. Dia baru saja akan terus bergerak maju saat tanah di bawahnya bergetar. Tanah mulai membengkak dan kemudian meletus. Sosok besar muncul di depan Longchen. Apa-apaan ini? Bab 785 Ketika sosok besar itu muncul, sisa tanah mulai tenggelam, menambah ruang. Tapi sosok besar itu terus mengambil lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ruangan besar itu benar-benar terisi olehnya. Dibandingkan dengan itu, Longchen hanyalah seekor semut. Itu adalah laba-laba emas tanah tersembunyi yang besar. Kulitnya benar-benar tertutup sisik, dan setiap sisik mengandung rune. Sepertinya itu terbuat dari emas. Begitu laba-laba besar ini muncul, ia mulai menyusut. Itu menyusut ke titik tingginya hanya 3 meter. Kedua mata emasnya menatap dekat ke arah Longchen, membuatnya merinding. Ini benar-benar tidak mungkin, Longchen meraung di dalam. Ini adalah Magical Beast tingkat ke-7, dan satu di tingkat Raja Binatang. Itu bisa dibandingkan dengan Redeye Secret Blood Phoenix. Apalagi sekarang, bahkan dalam kondisi puncaknya, dia tidak akan cocok dengan Raja Laba-laba emas tanah tersembunyi ini. Keberuntungan Longchen benar-benar kurang. Gua percobaan ini hanyalah percobaan tingkat pertama bagi para murid kuno. Jadi, kesulitannya sebenarnya tidak terlalu tinggi. Penjaga terkuat dari tempat ini awalnya hanyalah Magical Beast peringkat ke-7 awal. Tapi dengan runtuhnya jalan abadi, tidak ada yang bisa melihat-lihat tempat ini. Binatang ajaib itu sebenarnya mulai berkembang biak dengan sendirinya. Awalnya, dengan hukum di tempat ini, tidak akan bisa terus berkultivasi. Peringkat ke-7 awal adalah batas absolutnya. Tetapi anak-anaknya juga kemudian mulai tumbuh dan berkembang biak. Raja Laba-laba ini adalah salah satu dari keturunan itu. Karena hukum dan formasi yang ada, mereka tidak akan mati kelaparan. Meski kecepatan kultivasi mereka akan diturunkan, mereka masih bisa tumbuh. Adapun Raja Laba-laba ini, ia benar-benar membesarkan anak-anaknya sendiri dan kemudian mengkonsumsinya setelah mereka cukup kuat. Dengan metode asimilasi semacam ini, ia berhasil mendobrak batasan tempat ini. Setelah bertahun-tahun, itu telah mencapai puncak peringkat ke-7. Jika bukan karena penindasan gua ini, itu bahkan bisa menembus ke peringkat ke-8. Jenis ras kuno ini sangat menakutkan, dan batas pertumbuhannya sangat tinggi. Selama diberi waktu yang cukup, itu bahkan bisa menembus ke peringkat ke-9. Tetapi setelah mencapai puncak peringkat ke-7, Raja Laba-laba ini berhenti memakan anak-anaknya dan mulai berkultivasi di bawah tanah. Sekarang, Long Chen telah membangunkannya. Begitu itu muncul, itu menyerang dia. Long Chen sangat terkejut. Dalam kondisinya saat ini, bahkan tidak seratus nyawa akan cukup untuk melawan orang ini, yang bahkan bisa lebih kuat dari Phoenix Darah Suci Mata Merah. Jangan bergerak, teriak Long Chen. Raja Laba-laba sebenarnya sangat patuh dan langsung berhenti bergerak. Itu memelototi Long Chen, tidak berani bergerak. Untuk lebih akuratnya, itu menatap skala seukuran kepalan tangan yang dipegang Long Chen. Jelas sangat memprihatinkan terhadapnya. Biar ku beritahu, statusku sangat tinggi, dan jika kamu pintar, kamu akan segera pergi selagi bisa. Saya tidak ingin Anda menjadi tunggangan, teriak Long Chen. Long Chen memegang skala naga, tapi dia tidak melepaskan kekuatan naga itu. Bukan karena dia tidak mau, tapi dia tidak berani. Terakhir kali, dia telah menghabiskan semua energi non-inti di dalamnya. Jika dia mengaktifkan kekuatan naga lagi, itu akan menghabiskan energi intinya, dan itu mungkin menyebabkan kemurnian darah esensi di dalamnya turun. Jika itu mempengaruhi kemampuannya untuk mengolah seni tempering tubuh darah naga, dia bahkan tidak akan punya tempat untuk menangis. Bahkan menghadapi banyak laba-laba emas tanah tersembunyi, dia masih belum mengaktifkan kekuatan naga, semua karena dia tidak dapat menanggung konsekuensinya. Tetapi di depan Raja Laba-laba ini, dia tidak punya pilihan lain. Namun, dia tidak mengaktifkan kekuatan naga itu. Dia ingin melihat apakah dia bisa menakut-nakuti itu dulu. Dia percaya bahwa jika dia benar-benar mengaktifkan kekuatan naga, dia bisa menaklukkannya menjadi haus sepet. Meskipun pikiran itu menarik, itu tidak sepadan. Intuisinya memberitahunya bahwa apa yang ditinggalkan ahli naga itu jelas merupakan harta yang tak ternilai harganya. Dia tidak bisa mengambil risiko dengan itu. Kecuali itu adalah pilihan terakhir mutlak, Long Chen tidak akan mengaktifkan kekuatan naga. Tapi Long Chen terkejut melihat Raja Laba-laba sebenarnya cukup pintar. Itu tidak berani bergerak. Kembali, kembali, jangan membuatku marah. Izinkan saya memberitahu Anda, jika saya marah, saya bahkan akan menyalahkan diri sendiri. Long Chen perlahan mulai berjalan ke depan sambil memegang skala naga. Raja Laba-laba sangat khawatir terhadap skala naga. Saat Long Chen maju, itu mundur. Long Chen sangat senang. Berhasil, dia tidak bertindak terlalu jauh melawan Raja Laba-laba. Dia perlahan memutar di sekitarnya. Tapi dia terus menghadapi Raja Laba-laba, waspada terhadap serangan mendadak. Raja Laba-laba hanya menyaksikan saat itu memungkinkan Long Chen melewatinya. Itu tidak menyerang. Itu jelas terlalu takut pada skala naga. Begitu Long Chen sampai ke ujung ruangan, penghalang cahaya muncul di depannya. Tanpa pilihan lain, dia hanya bisa memilih untuk memasuki cahaya itu. Apa yang Long Chen tidak harapkan adalah bahwa penghalang cahaya ini bukanlah formasi transportasi. Itu hanya cahaya biasa yang sepertinya bertindak seperti pintu. Begitu dia melewati pintu itu, dia melihat sebuah kolam di depannya. Kolam itu lebarnya 30 meter, dan airnya hampir mencapai batas. Lebih dari itu dan itu akan mulai meluap. Di atas kolam ada stalaktit. Saat dia masuk, dia melihat setetes cairan menetes dari stalaktit dan masuk ke dalam kolam. Dia melihat Rune di atap, dan dia bisa dengan jelas merasakan energi aneh yang mengembun di stalaktit. Keharuman menjernihkan pikirannya begitu dia masuk. Bahkan dengan kutukan itu, dia merasa rileks. Long Chen perlahan berjalan ke kolam. Memalingkan muka, dia melihat bahwa ini benar-benar akhir dari gua. Kumpulan ini harus menjadi hadiah terakhir. Apa aku harus mandi di sini? Air ini harusnya luar biasa. Mungkin saya akan mendapatkan beberapa manfaat yang tak terbayangkan dari mandi di dalamnya. Petik 2 Long Chen tidak terlalu memikirkannya. Dia melepas pakaiannya dan baru saja akan melangkah masuk saat dia berhenti. Dia baru saja melihat sebuah cangkir di dasar kolam. Tingginya setengah kaki, dan tepat di bawah stalaktit. Mungkinkah air ini bukan untuk dimandikan, tapi untuk diminum? Long Chen tiba-tiba mengerti. Sebenarnya, air yang dilihat Long Chen ini adalah Divine Mortal Molting Elixir. Selain itu, itu adalah nilai tertinggi. Divine Mortal Molting Elixir ini adalah harta yang tak ternilai bagi murid xiantian. Alam xiantian pada dasarnya adalah fondasi untuk mengubah tubuh hautian menjadi tubuh xiantian. Selama proses ini, ki spiritual seseorang diubah menjadi yuan spiritual, dan kotoran tubuh dikeluarkan. Itu adalah transformasi yang lengkap. Tetapi proses ini tidak semudah itu. Hanya mengandalkan kekuatan Anda sendiri, tidak mungkin untuk melakukannya dengan sempurna. Pada akhirnya, beberapa kotoran akan tetap berada di dalam tubuh Anda, dan itu akan mempengaruhi kultivasi masa depan Anda. Divine Mortal Molting Elixir ini diciptakan melalui formasi yang mengekstraksi energi paling primitif di tanah. Itu memungkinkan seseorang untuk benar-benar memurnikan tubuh mereka, memungkinkan tubuh fisik mereka mencapai tingkat yang sempurna. Hanya ketika tubuh tidak memiliki cacat, ki spiritual xiantian dunia dapat masuk tanpa hambatan apapun. Elixir Molting Mortal Surgawi biasa dapat membersihkan tubuh seseorang dan memungkinkan mereka merasakan Tao Surgawi dengan lebih baik. Banyak dari peringkat dua celestial jalur rusak sebenarnya adalah peringkat satu celestial yang telah maju melalui penggunaan obat mujarab. Adapun ramuan di depannya, itu adalah obat mujarab Divine Mortal Molting Kelas Puncak. Itu berbeda dari ramuan di gua lain. Obat mujarab Kelas Puncak ini akan dihitung sebagai harta yang tak ternilai bahkan di zaman kuno. Butuh beberapa bulan untuk mengumpulkan setetes pun. Gua-gua lainnya memiliki mangkuk di ujungnya sebagai hadiah terakhir mereka. Saat mangkuk itu terisi, ramuan itu akan mengalir ke bumi dan kembali ke sumbernya. Tapi obat mujarab Kelas Puncak ini terlalu berharga, jadi, di era itu, jika tidak ada yang lulus uji coba puncak terlalu lama, mereka akan mengumpulkan obat mujarab dan hanya meninggalkan cangkirnya. Dengan kata lain, seseorang hanya bisa mendapatkan cangkir setelah meninggal. Kolam obat mujarab di sini telah terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu telah memenuhi seluruh kolam, itulah yang menyebabkan Long Chen menganggap tempat ini untuk mandi. Jika para ahli kuno itu mengetahui hal ini, bahkan mati, mereka akan berguling-guling di kuburan mereka dan mengutuknya. Long Chen dengan hati-hati mengambil setetes dan menelannya. Begitu masuk ke mulutnya, dia menemukan bahwa itu tidak melalui tenggorokannya tetapi sebenarnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat itu menyebar, dia merasakan perasaan yang menyegarkan. Kemanapun obat mujarab lewat, kotoran akan keluar dari pori-porinya. Long Chen sangat senang. Dia buru-buru mengeluarkan mangkuk dan minum selusin mangkuk sekaligus. Perasaan menyegarkan itu benar-benar memenuhi dirinya. Dia merasa sangat rileks sehingga dia bisa meleleh. Setelah beberapa saat, kotoran menutupi seluruh tubuhnya. Mereka menjijikan, tapi mereka menyenangkan Long Chen. Cairan ini benar-benar ajaib. Tubuhnya telah melalui pembersihan dari kesengsaraan surgawi. Dia mengira sudah tidak ada lagi kotoran yang bisa dia keluarkan. Tapi sekarang banyak kotoran ini dipaksa keluar. Itu benar-benar surgawi. Tapi kemudian, Long Chen menyadari bahwa kotoran ini kemungkinan besar adalah racun pil yang terakumulasi karena terlalu banyak mengonsumsi pil. Lagipula, bahkan dengan konstitusi khususnya, dia benar-benar telah mengonsumsi pil dalam jumlah yang konyol. Long Chen sangat senang. Cairan ini adalah harta yang mutlak, dan dia dengan tergesa-gesa mulai menuangkannya ke dalam ember kayu. Cairan semacam ini pasti tidak bisa menyentuh logam, atau akan kehilangan efeknya. Dia mengisi lebih dari 100 barel, bahkan tidak meninggalkan setetes pun. Untung dia memiliki cukup tong kayu yang biasa dia gunakan untuk menyimpan beberapa cairan obat. Baru kemudian Long Chen duduk, benar-benar puas. Selusin mangkuk telah benar-benar mengeluarkan semua kotorannya. Dia merasa sangat segar, dan ketika dia minum beberapa mangkuk lagi, dia menemukan bahwa tidak ada efek lagi. Itu berarti tubuhnya telah benar-benar mencapai puncaknya. Ledakan. Tiba-tiba, suara ledakan keluar dari tubuhnya. Auranya yang kuat mengguncang gua. Dia benar-benar telah maju ke panggung surga ke-10. Seperti yang diharapkan, sebenarnya ada 13 level untuk setiap ranah. Long Chen bergumam pada dirinya sendiri. Satu-satunya hal yang membuatnya sedih adalah apakah itu ramuan surgawi atau kemajuannya, tidak ada yang memungkinkan dia untuk melepaskan diri dari kutukannya. Dia tidak merasa seperti melonjak dengan energi karena kemajuannya. Saya bertanya-tanya apakah orang-orang itu sudah kabur. Aku akan memeriksanya. Long Chen melihat sekeliling dan melihat tidak ada gerbang keluar atau transportasi. Dia hanya bisa kembali dengan jalan aslinya. Bab 786 banding 786. Ketika dia meninggalkan penghalang cahaya, hal pertama yang dia lihat adalah Raja Laba-laba emas tanah tersembunyi. Ini segera mengangkat penjagaannya dan memelototi Long Chen. Long Chen sekali lagi mengeluarkan surat kepercayaannya. Skala naga adalah identitasnya yang mengatakan dia bisa lewat. Seperti yang diharapkan, Raja Laba-laba segera tegang dan mundur. Itu terlalu takut dengan skala naga. Long Chen tertawa nakal. Jimat pelindung ini terasa terlalu luar biasa. Dia perlahan mengelilingi Raja Laba-laba. Ketika dia mencapai terowongan, dia menemukan bahwa energi aneh yang mencegahnya untuk kembali telah menghilang. Dengan kata lain, dia bisa kembali. Sebenarnya, Long Chen tidak tahu bahwa itu begitu dia memasuki tempat itu dengan hadiah terakhir, formasi yang hadir telah mengakuinya sebagai lulus. Namun, biasanya, mereka yang lewat telah membunuh Magical Beast yang bertahan atau melewati mekanisme lain. Jelas tidak ada orang yang lulus seperti dia. Dia dengan hati-hati keluar. Begitu dia akan mencapai pintu keluar, dia tiba-tiba mendengar suara-suara dan berhenti. Seperti yang diharapkan dari Tuan Sue Yu. Anda benar-benar berhasil lulus uji coba tingkat tinggi dan membawa kembali eliksir perontokan mortal surgawi bermutu tinggi. Memuji seorang ahli korupsi. Sangat disayangkan bahwa jumlahnya tidak terlalu banyak. Sisanya mengalir di bawah tanah. Tapi setidaknya saya hampir mendapat seribu tetes. Panen itu sangat bagus. Suara Sue Yu melayang keluar. Seribu tetes. Itu dihitung sebagai panen besar. Dapatkah seribu tetes Anda dibandingkan dengan seratus barel saya? Long Chen mencibir ke dalam. Tapi cibirannya juga mengandung rasa iri. Dia tidak tahu bahwa apa yang dia miliki adalah Divine Mortal Molting Elixir kelas puncak. Apakah kamu mengalami bahaya di dalam? Itu sangat berbahaya. Ada magical bis peringkat ketujuh awal yang bersembunyi di dalam, Serigala House Darah. Itu dibatasi oleh sihirku, tapi aku masih menderita luka ringan sebelum menebangnya, kata Sue Yu. Long Chen terkejut. Seperti yang diharapkan, Sue Yu sangat kuat. Serigala House Darah itu juga merupakan jenis kuno yang sangat kuat. Itu hanya belum mencapai level Raja Laba-Laba Emas Tanah Tersembunyi atau Phoenix Darah Suci Mata Merah. Namun, bisa membunuhnya dengan imbalan hanya cedera ringan sangatlah mengesankan. Bagaimana denganmu? Tanya Sue Yu. Hanya tujuh orang yang berhasil kembali dari lebih dari sepuluh orang. Beberapa orang datang kemudian dan memasuki persidangan kelas menengah, tetapi tidak satupun dari mereka yang kembali hidup-hidup. Petik dua. Tidak apa-apa. Hidup dan mati tergantung takdir. Jika mereka tidak bertahan hidup, itu berarti hidup mereka tidak cukup kuat, kata Sue Yu. Long Chen itu memasuki gua percobaan puncak. Dia seharusnya sudah lama meninggal. Apa yang harus kita lakukan? Mata Long Chen membesar. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah memasuki gua percobaan puncak. Tidak heran ada puncak Magical Beast peringkat ketujuh yang menunggunya. Memikirkan keberuntungannya, dia memiliki keinginan untuk mengutuk surga. Tapi kemudian memikirkannya, dia tidak bisa marah. Jika dia tidak memasuki ujian kematian absolut, bagaimana dia bisa mendapatkan sebanyak itu Divine Mortal Molting Elixir? Kita semua bisa istirahat sebentar. Lindungi saya saat saya mencoba Divine Mortal Molting Elixir tingkat tinggi. Saya ingin melihat apakah saya bisa menembus penghalang dan mencapai peringkat keempat. Huff, jika aku bisa menjadi peringkat empat celestial, jalur benar di Iswastelen akan berubah menjadi sungai darah, kata Sue Yu dengan anggun. Kemudian suara botol dibuka. Long Chen tidak bisa melihat apa-apa, dan dia juga tidak berani menggunakan akal surgawi. Tapi dia tahu ini seharusnya meminum Divine Mortal Molting Elixir. Long Chen bukanlah seorang celestial, jadi dia tidak menyadari bahwa itu sangat membantu celestials. Tetapi mendengar bahwa Sue Yu ingin menggunakannya untuk naik ke peringkat keempat, dia melompat. Baiklah, biarkan aku membantumu. Petik 2. Long Chen tersenyum dingin. Bahkan dalam kondisinya saat ini, dia pasti tidak bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia suka. Itu bukan gayanya. Ini adalah yang paling cemberut yang pernah dia rasakan. Kutukan ini membuat Long Chen merasa seperti dia impoten. Sepertinya dia memiliki energi tetapi tidak memiliki sarana. Dia jelas haus akan pertempuran, tetapi tidak bisa. Sekarang melihat Sue Yu ingin menerobos sini, jika Long Chen tidak memberinya hadiah kecil, apakah dia masih Long Chen? Long Chen berbalik. Ketika dia mencapai pertigaan, dia benar-benar menyadari bahwa dia telah lupa jalan mana yang dia tuju. Dia harus mengandalkan aroma untuk menemukan jalan aslinya. Dia dengan cepat menemukan Raja Laba-laba emas tanah tersembunyi. Saudaraku, ayo pergi. Kakakmu akan mengajakmu jalan-jalan. Petik 2 Long Chen mengeluarkan skala naga dan mulai berjalan menuju Raja Laba-laba. Raja Laba-laba agak bingung melihat Long Chen datang dan pergi seperti ini. Setelah diisolasi di sini begitu lama, kecerdasannya tidak mungkin jauh lebih tinggi dari laba-laba lainnya. Tapi ketakutan terhadap skala naga itu adalah sesuatu yang naluriah dari intinya. Long Chen mulai mendorongnya menuju pintu keluar. Ia mundur ke arah itu, dan juga mengangkat kedua kaki depannya, mengambil postur menyerang. Tapi Long Chen mengabaikan itu. Magical Beast dengan kecerdasan rendah seperti itu akan segera menyerang jika itu benar-benar bersungguh-sungguh. Karena mengambil postur menyerang hanya berarti takut dan ingin mengintimidasi dia. Saat ini, Long Chen berhenti bergerak. Jika Anda terlalu dekat, Magical Beast akan mengira Anda meluncurkan serangan. Itu pasti akan menyerangnya saat itu, dan Long Chen tidak menginginkan itu. Seperti yang diharapkan, ketika Long Chen berhenti bergerak, laba-laba itu mulai mundur. Long Chen perlahan maju. Akibatnya, ia perlahan mundur keluar dari pintu keluar. Hanya saja prosesnya sangat lambat. Baiklah, lindungi aku. Saya akan mulai menyempurnakan Divine Mortal Molting Elixir, kata Sue Yu dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan khawatir. Saat ini, satu-satunya orang di ruangan besar itu adalah tujuh peringkat dua celestial dan Sue Yu. Ada juga dua orang lainnya yang disembunyikan di dekat pintu masuk. Misi mereka sejak awal adalah menjaga tempat ini. Jika ada yang masuk, mereka akan langsung membunuh mereka. Sue Yu mengangguk. Dengan tujuh celestial peringkat dua di sini dan dua celestial peringkat dua menjaga pintu masuk, pasti tidak akan ada orang yang mengganggunya. Sue Yu menghonsumsi setengah dari Divine Mortal Molting Elixir tingkat tinggi yang dia peroleh. Mempertahankan segel tangan, dia baru saja akan memasuki keadaan meditasi ketika suara gerakan datang dari salah satu gua. Seekor laba-laba setinggi 3 meter mundur dari gua itu. Sepertinya itu terbuat dari emas. Laba-laba emas tanah tersembunyi. Ini sebenarnya sangat kecil. Petik 2 Salah satu dari peringkat dua celestial langsung menghunus pedang mereka, dan pedang ki menebas laba-laba. Serangan ini sangat kuat, itu bisa satu tembakan celestial biasa. Tapi ketika hinggap di tubuh laba-laba, bahkan tidak meninggalkan bekas. Tentu saja, ini adalah Raja Laba-laba yang dipaksa keluar oleh Longchen. Perhatiannya telah sepenuhnya difokuskan pada skala naga, jadi sebenarnya dia belum menyadarinya. Tapi sekarang seseorang menyerangnya, itu segera menjadi gila. Setelah dipaksa kembali oleh Longchen berulang kali, itu sudah lama mencapai batasnya. Namun, itu selalu terlalu takut pada skala naga untuk menyerang. Ketika orang itu melihat bahwa serangannya tidak menyebabkan kerusakan pada laba-laba itu, dia terkejut. Ledakan. Tubuh Raja Laba-laba 3 meter tiba-tiba tumbuh ribuan kali. Itu seperti gunung emas, dan salah satu kakinya yang besar menusuk ke arah mereka. Apa? Bahkan ekspresi Sueyu berubah. Sekarang setelah tumbuh, itu segera melepaskan aura magikal bis peringkat ke tujuh puncak. Di dalam gua, telah menyusut karena tidak memiliki cukup ruang. Hanya sekali magikal bis telah mencapai puncak peringkat ke tujuh, ia bisa mengendalikan ukuran tubuhnya. Sekarang, tidak ada lagi keraguan. Itu akan membantai semua orang yang membuatnya marah. Mundur, teriak Sueyu. Mereka semua bergegas pergi, tetapi satu orang agak terlalu lambat. Tidak ada cara baginya untuk mengelak, dan dengan raungan, runenya meledak di sekitarnya. Dia mengangkat senjatanya untuk memblokir. Ledakan. Peringkat dua celestial yang kuat itu terbunuh dalam satu pukulan. Selanjutnya, kaki laba-laba terus maju, menusuk lubang besar di dinding. Mengerikan sekali, Longchen bersembunyi di dalam gua saat dia melihat. Raja laba-laba akhirnya melepaskan kekuatan aslinya. Peringkat dua celestial seperti semut di depannya. Melihat mereka melarikan diri dengan panik benar-benar memuaskan. Cih, Sueyu, apakah kau tidak ingin menggangguku saat aku dikutuk? Dan kau masih harus bertingkah seperti orang yang sulit dipercaya, bahkan lebih sulit dariku. Kemudian, Anda tanpa malu-malu menggunakan kekuatan untuk menekan saya. Sekarang Anda harus tahu bagaimana rasanya ditekan. Petik 2. Longchen merasa sangat segar, bahkan lebih segar dari sebelumnya. Tetapi meskipun Sueyu terkejut, dia masih ahli puncak. Dia segera melihat melalui kekuatan Raja Laba-laba. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia pahami adalah mengapa itu muncul di sini. Kalian semua kembali. Jangan melawannya langsung. Petik 2. Sueyu berteriak, menyuruh yang lain mundur. Dia sudah menyadari bahwa selain dia, tidak ada orang lain yang bahkan bisa memblokir satu serangan pun darinya. Mereka semua akan mati jika ini terus berlanjut. Namun, sebelum mereka bisa mundur, jaring besar jatuh di atas kepala mereka. Itu tentu saja jaring Raja Laba-laba. Itu sangat cepat dan datang tanpa peringatan apapun. Selain itu, cakupannya terlalu besar. Bahkan Sueyu pun tertangkap olehnya. Tidak baik, ekspresi Sueyu tiba-tiba berubah. Dia terkejut menemukan bahwa jaring ini memiliki cairan beracun yang menetes darinya. Dia buru-buru membentuk segel tangan, dan seberkas cahaya keluar dari mata ketiganya. Itu menembus lubang melalui jaring, dan sepasang sayap muncul di punggungnya. Dia menembak keluar dari celah. Ah! Ceritan sengsara terdengar di belakang. Ketika Sueyu melihat ke belakang, ekspresinya benar-benar berubah. Bab 787 Para ahli korupsi lainnya langsung mulai berkorosi setelah melakukan kontak dengan web. Kecepatan korosi itu sangat mengerikan. Dalam sekejap, setengah dari tubuh mereka menghilang. Cepat dan aktifkan pemulihan Dao Surgawi. Raung Sueyu. Kami tidak bisa. Orang itu meninggal sebelum bisa menyelesaikan kalimatnya. Tubuhnya telah berubah menjadi tumpukan daging busuk yang mencair. Bahkan tulangnya pun seperti lumpur. Tiga lainnya juga amruk dengan cara yang sama. Mereka semua mati mengenaskan di bawah jaring. Orang-orang yang tersisa pucat, mereka belum menyentuh jaring dengan senjata mereka, yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup saat ini. Cairan di jaring secara otomatis akan meledak menjadi kabut beracun saat terkena serangan. Sebelumnya, orang-orang itu semua mati karena racun itu. Yang masih hidup telah membentuk domain dengan Rune Dao Surgawi mereka untuk memblokir web, tetapi mereka masih terjebak. Web dengan cepat mengecil di sekitar mereka, dan domain mereka menyusut setiap detik. Tidak perlu takut, aku akan menyelamatkanmu. Petik dua. Orang-orang ini adalah bawahan Sueyu, dan dia tidak bisa hanya melihat saat mereka mati. Mata ketiganya sekali lagi bersinar. Serangannya harus bisa dengan mudah membelah gawangnya. Apa? Tapi tiba-tiba, ruang angkasa bergetar. Lautan emas muncul di udara. Gelombang emas bergemuruh dan menghantam Sueyu. Dia segera menjadi pucat. Adapun Longchen yang tersembunyi, dia juga melompat kaget. Laut emas itu sebenarnya adalah timbangan sebesar kepalan tangan. Sisiknya berbentuk segi delapan dan memiliki garis-garis aneh di atasnya. Ini secara alami adalah timbangan Raja Laba-laba emas tanah tersembunyi. Sisik itu awalnya menempel di tubuhnya, jadi Longchen mengira itu adalah baju besi pertahanannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa mereka bisa digunakan sebagai serangan. Puluhan ribu sisik meninggalkan tubuh Raja Laba-laba dan terbang menuju Sueyu dan yang lainnya. Bahkan ruang pun terkoyak oleh serangan ini. Rambut Longchen berdiri tegak. Serangan ini menutupi seluruh langit dan bumi. Jadi, tidak mungkin untuk menghindar, dan Sueyu harus menghadapinya secara langsung. Melihat skala yang berputar cepat itu, Longchen tahu bahwa dia harus menggunakan bentuk kedua dari Split the Heavens untuk memblokirnya, dan meskipun demikian, dia tahu bahwa peluangnya untuk bertahan hidup tidak akan tinggi. Ekspresi Sueyu berubah beberapa kali. Dia tidak bisa lagi peduli dengan orang-orangnya yang terjebak. Dengan raungan marah, Rune tiga warna membentuk wajah iblis ganas di belakangnya. Di saat yang sama, titik cahaya muncul di mata ketiganya. Kepemilikan iblis darah, mata iblis menghancurkan dunia. Wajah jahat di belakang Sueyu langsung menyatu di dalam tubuhnya. Matanya yang lain tertutup, hanya mata ketiganya yang tetap terbuka. Cahaya berdarah ditembakkan. Cahayanya sangat terang. Itu melepaskan aura yang sangat merusak saat menembus ke arah Raja Laba-Laba. Ledakan. Sinar cahaya bertabrakan dengan timbangan. Seluruh gua bergetar hebat, dan sebagian darinya mulai runtuh. Longchen terkejut. Serangan Sueyu jelas tidak lebih lemah daripada ketika dia habis-habisan menggunakan bentuk kedua dari Split the Heavens. Bahkan, mungkin lebih kuat. Raja Laba-Laba menjerit aneh. Itu dikirim terbang dan menabrak dinding. Adapun Sueyu, dia pucat seperti kertas. Itu adalah serangan terkuatnya, tapi dia hanya mampu memblokir sebagian dari timbangannya. Para ahli korupsi lainnya sudah lama menghilang dari dunia ini. Hal yang paling membuat Sueyu ngeri adalah sisik yang terkena serangannya. Mereka belum dihancurkan dan mereka sekali lagi kembali ke punggung Raja Laba-Laba. Selanjutnya, serangannya hanya meninggalkan bekas samar di kepala Raja Laba-Laba. Tidak ada luka sama sekali. Itu membuat rambut Sueyu berdiri tegak. Raja Laba-Laba tiba-tiba menjerit dengan marah. Itu jelas telah mencapai titik mengamuk dan melepaskan semua kekotoran yang Longchen berikan pada Sueyu. Apakah itu manusia atau Magical Beast? Mereka semua suka menghancurkan yang lemah. He he, luar biasa, benar-benar luar biasa. Longchen bersorak untuk Sueyu di dalam. Kemuramannya sendiri karena dikutuk menguap. Sueyu menarik napas dalam-dalam setelah melihat serangannya tidak menyebabkan cedera sedikitpun. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Semangat heroik leluhur, dengarkan panggilan keturunanmu. Garis keturunan membentang sampai keabadian, roh mencapai waktu yang sangat lama. Sueyu mulai mengucapkan mantra dengan sungguh-sungguh. Longchen terkejut. Kabut merah darah mulai melayang keluar dari tubuh Sueyu. Longchen melihat bahwa kabut bukanlah rune, tapi darah sungguhan. Sueyu sebenarnya mengorbankan darah esensinya untuk melepaskan serangan tertinggi. Setelah nyanyiannya, kabut darah di sekitarnya semakin padat. Pada akhirnya, itu mengambil gambar iblis. Itu adalah iblis setinggi 30 meter dengan tanduk di kepalanya, rambut merah, dan dua lubang hitam sebagai matanya. Mulutnya memegang belati, dan itu tampak sangat hidup. Longchen belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Bahkan roh leluhur Zhongguyan baru saja menjadi sosok ilusi yang kabur. Tapi benda ini seperti orang sungguhan. Longchen bahkan bisa merasakan aura kematian yang pekat dari tubuhnya. Kutukan darah Raja Yama. Sueyu meraung. Sueyu yang awalnya tampan sekarang telah menjadi seperti mayat yang dikeringkan. Sepertinya tidak ada setetes darah pun di dalam dirinya sekarang. Mengikuti teriakannya, iblis di belakangnya memulurkan tangannya dan memotong lidahnya sendiri. Darah hitam mengalir keluar. Sueyu dengan cepat membuat segel tangan. Darah hitam itu membentuk gambar yang dipenuhi aura kematian yang pekat. Longchen merasakan hawa dingin yang sedingin es dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia belum pernah melihat serangan yang begitu menakutkan. Itu bukan hanya Longchen. Bahkan Raja Laba-laba mulai menggigil. Ia merasakan ancaman yang sangat besar. Mati, dasar monster. Sueyu meraung marah. Dengan segel tangan terakhir, gambar hitam berubah menjadi seberkas cahaya. Raja Laba-laba buru-buru pergi untuk menghindari cahaya hitam. Tapi cahaya hitam itu tampaknya memiliki nyawanya sendiri. Dan tidak peduli bagaimana ia mencoba menghindar, ia tetap disambar oleh cahaya hitam itu. Hal yang menurut Longchen aneh adalah bahwa cahaya hitam langsung hancur saat menyerang kepala Raja Laba-laba. Tidak ada kerusakan atau gelombang kejut. Tapi Raja Laba-laba mulai menjerit gila. Kakinya panik, tanahnya rusak berat, dan gua itu berguncang. Longchen sangat khawatir gua itu akan runtuh. Karena gua itu memiliki rune yang menopangnya, itu sangat kokoh. Tetapi jika itu benar-benar runtuh dan dia dimakamkan di sini, mungkin dia benar-benar hanya bisa menunggu kematian. Raja Laba-laba berjuang beberapa kali lagi, lalu tubuhnya tiba-tiba terdiam. Longchen ngeri mengetahui bahwa itu sudah mati. Itu terlalu menakutkan. Itu adalah puncak Magical Beast peringkat ke-7. Bahkan jika kepalanya dihancurkan, dia tidak akan mati begitu saja. Sial, itu kutukan terkutuk lainnya. Petik 2. Longchen segera menyadari bahwa ini adalah kutukan kematian. Itu berbeda dari kutukan yang melemah yang dia alami. Bahkan vitalitas besar Magical Beast peringkat ke-7 tidak dapat memblokir kutukan ini. Lalu siapa yang bisa memblokirnya? Memikirkan hal itu, kulit kepala Longchen menjadi mati rasa. Serangan semacam ini terlalu menakutkan. Untunglah menggunakan kutukan ini membutuhkan waktu lama, dengan demikian, akan mudah untuk menghentikan atau menjalankannya. Jika tidak, jika dia melihat Sueyu di masa depan, dia harus melarikan diri sejauh mungkin. Sueyu terengah-engah. Saat ini, dua orang dengan cepat mendekatinya. Lord Sueyu, kamu baik-baik saja. Kedua ahli korupsi itu adalah orang-orang yang dikirim untuk menjaga pintu masuk. Mereka berjaga-jaga terhadap orang-orang yang beruntung dengan cara mereka di sini, sehingga mereka berhasil lolos dari bencana. Semuanya terjadi terlalu cepat. Pada saat mereka tiba, semuanya sudah berakhir. Bagaimanapun, pertempuran tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Aku baik-baik saja, kata Sueyu. Namun, itu jelas tidak benar. Wajahnya terlihat sangat pucat hingga dia seperti mati. Kutukan darah Raja Yama itu jelas memiliki harga yang sangat mahal. Bahkan mata ketiganya tertutup rapat dengan darah yang menetes darinya. Salah satu murid rusak buru-buru memberinya sapu tangan. Sueyu mengambilnya dan menyeka darahnya. Mata iblisku menerima serangan balik dari penggunaan kutukan darah Raja Yama. Tapi setelah membunuh Raja Laba-laba emas tanah tersembunyi kuno, itu sepadan. Inti kristalnya adalah harta yang tak ternilai dan dapat disematkan ke dalam item harta untuk meningkatkan nilainya. Selain itu, sisiknya adalah item encantet alami dengan rune bawaan. Bahkan jika Anda bukan seorang kultifator jiwa, Anda akan dapat menggunakannya. Kalian berdua juga bisa menyimpan sedikit untuk dirimu sendiri. Petik 2 Terima kasih banyak. Kedua ahli rusak itu sangat senang karena bahan untuk item encantet sangat langka. Timbangan ini jelas merupakan harta yang tak ternilai harganya. Yang lainnya semuanya mati. Hanya dapat dikatakan bahwa hidup mereka tidak cukup tangguh. Keberuntungan juga merupakan salah satu kekuatan. Ketika kamu mengikuti saya di masa depan, saya pasti tidak akan membiarkan kamu kehilangan, kata Sue Yu. Sekarang sebagian besar bawahannya telah meninggal, dia perlu meningkatkan kelompok baru dari mereka. Keduanya bukan bawahannya, tetapi mereka juga dari jalur rusak. Mendengar ini, mereka berdua menjadi liar karena kegirangan. Mengikuti seorang ahli dengan potensi tak terbatas, mereka pasti bisa berjalan lebih jauh juga. Setelah mengatakan itu, Sue Yu berjalan ke mayat Raja Laba-Laba. Dia baru saja mencapai itu ketika cahaya tajam menembus punggungnya. Pisau tajam menembus dada. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan daging itu meledak. Bab 788 banding 788. Jauh sebelum Sue Yu membunuh Raja Laba-Laba, Long Chen telah membuat persiapannya. Dia diam-diam merangkak di bawah taring Laba-Laba itu. Dugaannya adalah bahwa Sue Yu pertama-tama akan mengekstrak inti kristal. Mayat Magical Beast peringkat ke-7 puncak bukanlah sesuatu yang bisa disimpan oleh sembarang cincin spasial. Itu terutama benar dengan sisik di punggungnya. Itu memiliki rune pada mereka yang menjadikannya item jiwa alami. Mereka membutuhkan cincin spasial setidaknya pada level item jiwa untuk menyimpannya. Tapi cincin spasial semacam itu sangat langka. Item jiwa biasanya hanya digunakan oleh pembudidaya jiwa, dan pembudidaya jiwa memiliki ruang spiritual mereka sendiri untuk item tersebut. Kemudian mereka bisa langsung membawa mereka keluar dalam pertempuran, dan ketika tidak dalam pertempuran, mereka bisa memberi makan mereka dengan jiwa mereka. Seperti yang diharapkan, tebakan Long Chen benar. Sue Yu pergi langsung ke kepala Raja Laba-Laba. Long Chen menyembunyikan auranya sebanyak mungkin dan secara diam-diam menyerang Sue Yu dari belakang. Untuk menyembunyikan niat membunuhnya, Long Chen telah menghipnotis dirinya sendiri, membuatnya berpikir bahwa dia tidak membunuh seseorang, tetapi hanya menusuk udara. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menjadi pembunuh amatir. Semuanya berjalan begitu sempurna, tetapi ketika ujung pedangnya berada tiga inci dari punggung Sue Yu, dia gagal. Sue Yu telah merasakannya. Pada saat itu ketika Sue Yu merasakannya, Long Chen tidak ragu-ragu. Pedangnya seperti kilat, menembus tubuhnya. Ketika itu menusuk ke dadanya, dia tidak menahan kekuatannya. Energinya meletus. Darah memercik. Tapi yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa meskipun dia dengan jelas menikam Sue Yu, ketika pedangnya menembus tubuh, tubuh Sue Yu dengan aneh telah bertukar dengan salah satu murid rusak lainnya. Orang yang Long Chen bunuh pada akhirnya hanyalah peringkat dua celestial, dan Sue Yu yang sebenarnya telah muncul di mana dia berada. Dia memelototi Long Chen dengan amarah dan sok. Long Chen, kamu belum mati. Responnya adalah pedang yang masih berlumuran darah. Murid rusak lainnya buru-buru menyerang Long Chen. Dia tahu bahwa Sue Yu berada dalam kondisi yang sangat lemah, dan dia harus melindunginya. Pedang Long Chen langsung meledak saat bertabrakan dengan senjata ahli koruksi. Pedang itu hanyalah senjata biasa. Item terpesona secara bawaan memiliki aura pembunuh mereka sendiri. Dia tidak tahu bagaimana cara menyimpan aura itu seperti para pembunuh di Bloodkill Hall. Jika dia menggunakan senjata seperti itu untuk melawan seseorang seperti Sue Yu, dia akan segera bisa merasakannya. Namun pada akhirnya, dia tetap saja gagal. Lebih jauh, kegagalan ini masih membuatnya bingung. Dia masih tidak tahu bagaimana Sue Yu melakukan ini. Senjata biasa secara alami akan meledak saat bertabrakan dengan item encantet. Pakar korupsi terkejut. Dia tidak menyangka bahwa senjata Long Chen akan menjadi tidak berguna ini. Gerakan tindak lanjutnya segera menjadi tidak berguna. Long Chen sudah lama mengharapkan hasil ini. Tombak petir muncul di tangan kirinya dan menusuk ke arah dada musuhnya. Ketika datang ke pengalaman pertempuran, bahkan ahli jalur rusak yang ganas tidak bisa dibandingkan dengan Long Chen. Kecepatannya dalam beradaptasi dan mengubah gerakan telah mencapai tingkat tertinggi. Guntur bergemuruh. Awalnya, dia mengira serangannya akan bisa membunuh lawannya. Tetapi hasilnya berbeda dari yang dia harapkan. Itu hanya menyisakan lubang besar di lawannya. Baru kemudian Long Chen ingat bahwa Lei Long dan Huo Long telah menggunakan semua energi mereka di gua sebelumnya. Mereka memiliki kurang dari sepersepuluh dari kekuatan mereka, dan kutukan padanya masih belum pudar. Serangan ini tidak membunuh lawannya. Tiba-tiba, salju kecil muncul di belakangnya. Sebuah bola bila angin menabrak celah di dada ahli korupsi. Pakar rusak itu tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Dia meninggal. Salju kecil saat ini tidak memiliki kemampuan untuk membunuh celestial biasa, apalagi peringkat dua celestial. Namun kesempatan itu telah disiapkan dengan sempurna oleh Long Chen. Dari ledakan senjatanya hingga beralih ke tombak petir ke serangan Little Snow, semuanya telah terjadi tanpa ragu-ragu sedikit pun. Long Chen bahkan tidak perlu membuat strategi. Semua yang dia lakukan terjadi secara naluriah. Ahli korupsi tertiup menjadi kabut darah. Dalam keadaan terlemahnya, dia tidak mungkin menahan serangan salju kecil. Long Chen menoleh ke Sue Yu dan dengan acu-ta'acu berkata, Aku berada di bawah kutukan, dan kekuatanmu juga turun. Sekarang kita bisa melakukan pertarungan yang adil. Setelah mengatakan itu, Long Chen mengembalikan Little Snow ke ruang spiritualnya. Lawannya adalah Sue Yu. Siapa yang tahu teknik apa yang masih dia miliki. Dia tidak ingin Little Snow berada dalam bahaya. Sebuah tombak muncul di tangan Long Chen. Itu adalah apa yang dia gunakan untuk melawan kawanan laba-laba emas tanah tersembunyi itu. Bobotnya tidak buruk. Tanpa senjata yang lebih baik, ini adalah pilihan terbaik. Ledakan. Sue Yu tiba-tiba mengeluarkan pedang hitam pekat. Tombak Long Chen bertabrakan dengan pedangnya, menyebabkan suara ledakan yang kuat. Keduanya terpaksa mundur selusin langkah. Hei hei, saya memiliki keunggulan dalam hal kekuatan fisik, dan Anda memiliki keunggulan dalam hal senjata. Sekarang kita berada di lapangan bermain yang setara. Mari kita bertarung dengan adil. Niat pertempuran melonjak dalam Long Chen. Pedang hitam Sue Yu jelas merupakan item harta karun. Pergelangan tangannya sebenarnya agak mati rasa karena benturan itu. Itu bukan dari Sue Yu, tapi dari pedang itu. Dalam hal senjata, Long Chen sebenarnya sangat dirugikan. Long Chen benar-benar terkejut di dalam. Sue Yu sangat kuat. Kartu trufnya keluar satu demi satu. Jika dia dalam kondisi puncaknya, maka item harta karun itu akan mampu melepaskan kekuatan yang lebih besar. Jika dia benar-benar mampu mengaktifkan item harta karun, maka mungkin dia bisa membunuh Long Chen. Sue Anda tidak mengatakan apa-apa. Pedang hitamnya menari-nari di udara saat dia bertarung dalam pertempuran sengit dengan Long Chen. Keduanya memiliki pengalaman tempur yang luar biasa. Sue Yu jelas ahli dalam menggunakan pedang. Pedangnya menyerang dan bertahan sesuka hatinya. Dia memiliki ribuan bentuk pedang untuk menyerang dan bertahan, dan seni pedangnya sangat halus. Tapi tombak Long Chen juga menari di udara. Meskipun Long Chen biasanya tidak menggunakan tombak, dia tahu senjata panjang semacam ini cocok untuk menyerang. Karena kekuatan lebih penting, dia tidak repot-repot menggunakan begitu banyak teknik mewah. Dia berkompetisi murni dalam kekuasaan. Tetapi Long Chen terkejut menemukan bahwa kekuatan, teknik, dan pengalaman Sue Yu telah mencapai titik di mana dia tidak dapat menemukan kelemahan. Dia pasti seorang ahli yang ditempa melalui pembantaian. Ledakan. Long Chen menghancurkan tombak ke pedang Sue Yu. Tanah bergetar hebat, dan debu beterbangan di udara. Petir dan naga api tiba-tiba terbang. Melihat Long Chen masih bisa menggunakan teknik ini sekarang, Sue Yu merasa ngeri. Dia buru-buru meludahkan darah ke pedangnya. Sebuah penghalang hitam muncul di sekelilingnya. Saat Sue Yu berusaha sekuat tenaga memblokir dua naga besar itu, mereka lenyap. Ekspresi Sue Yu berubah, dan dia buru-buru menghindar ke samping. Sebuah tombak menembus punggungnya, meninggalkan lubang berdarah. Awalnya, Long Chen bermaksud membunuhnya dengan pukulan ini. Membiarkannya hidup akan membawa masalah bagi orang-orang di sisinya. Sue Yu terlalu kuat. Kedua naga itu hanya tipuan. Mereka terlalu lemah untuk mengancam Sue Yu saat ini. Tetapi Sue Yu belum menyadarinya dengan cukup cepat, dan berpikir bahwa Long Chen masih memiliki kartu truf seperti itu, dia telah jatuh cinta padanya. Bagian terakhir dari darah esensi habisnya telah diperas. Menggunakan sampul dua naga, Long Chen telah mengaktifkan langkah hantu Neterward untuk muncul di belakang Sue Yu. Jika dia dalam kondisi puncaknya, Sue Yu akan berhasil memblokirnya dengan mudah. Tetapi kekuatan fisiknya telah turun drastis, dan persepsi spiritualnya juga kabur. Serangan diam-diam Long Chen telah berhasil. Tetapi bahkan jika itu sukses, tubuh Sue Yu sangat aneh. Kekuatan tombak Long Chen sebenarnya sangat melemah saat memasuki tubuh Sue Yu. Itu seperti bubuk mesiu yang terbakar tiba-tiba padam dengan air. Jika tidak, Sue Yu akan menjadi mayat sekarang. Tapi meski begitu, sekarang ada lubang besar di punggung Sue Yu. Tidak banyak darah yang keluar, karena dia hampir kehabisan darah. Hina, Sue Yu melihat dari cederanya ke Long Chen. Satu-satunya hal di matanya adalah niat membunuh. Tercelah, ketika kata ini keluar dari mulut Anda, tidakkah Anda menganggapnya satir? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengatakan itu? Kamu, seseorang dengan status yang hebat, benar-benar memanfaatkan saat aku dikutuk untuk melawanku. Dalam kompetisi teknik, Anda kalah, dan dalam kemarahan Anda, Anda mencoba menggunakan seni magis untuk membunuh saya. Meskipun kamu dalam kondisi lemah sekarang, aku juga. Kekuatan kita hampir sama. Selanjutnya, Anda memegang item harta. Bagi saya menggunakan beberapa taktik dianggap hina. Hehe, sebelumnya saya pikir kamu jenius. Sekarang aku sadar kamu idiot. Petik 2 Long Chen mengarahkan tombaknya ke Sue Yu, niat pertempuran meluap darinya. Dia menembak ke arahnya. Meskipun Long Chen berada di bawah kutukan dan lelah sampai mati, dia masih memaksakan dirinya untuk melanjutkan. Dia tahu ini adalah kesempatan terbaiknya untuk membunuh Sue Yu. Jika dia tidak membunuhnya, dia harus khawatir di masa depan. Ledakan. Pedang Sue Yu menebas tombak Long Chen. Sue Yu terlempar ke belakang puluhan meter. Dia tiba-tiba meludahkan darah ke pedangnya sekali lagi. Pedang itu mulai berdengung. Long Chen dengan erat mengepalkan tombaknya, siap untuk menyerang. Pasti ada yang aneh dengan pedang itu. Hitung dirimu beruntung hari ini, Long Chen. Saya tidak memiliki cukup darah esensi sekarang, dan yuan spiritual saya habis. Kalau tidak, saya akan memiliki banyak teknik yang tersedia untuk membunuh Anda. Anda bahkan tidak akan bisa bertahan 10 gerakan. Tapi Anda hanya akan beruntung sekali ini. Lain kali, aku akan memenggal kepalamu secara pribadi. Setelah mengatakan itu, Sue Yu tiba-tiba membentuk segel tangan, dan pedang hitam itu benar-benar melesat ke kejauhan, membawanya. Long Chen tidak bisa menahan tertegun. Sue Yu benar-benar memiliki banyak kartu truf. Dia mendesah. Pada akhirnya, dia tetap membiarkannya lolos. Benar-benar menyedihkan. Tapi dia tidak punya banyak waktu untuk merasa menyesal. Dia buru-buru memasukkan mayat raja laba-laba ke dalam ruang kekacauan utama. Dia kemudian pergi melalui medan perang, mengambil senjata ahli korupsi dan cincin spasial. Lalu dia cepat-cepat pergi. Ini jelas bukan tempat yang bagus untuk tinggal terlalu lama. Bab 789. Begitu dia meninggalkan gua percobaan, Long Chen dengan hati-hati melanjutkan ke depan. Dia melewati dua wilayah lagi dan melihat blok yang agak besar di depan di peta. Tempat ini sudah agak jauh dari jalur utama, dan seharusnya tidak ada peluang di tempat ini. Alasan Long Chen memilih di sini adalah untuk menghindari ahli lain. Setelah melalui begitu banyak pertempuran besar sambil dikutuk, dia sudah kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Kutukan ini terlalu penuh kebencian. Kelemahan, kelelahan, dan kenegatifan semacam ini membuatnya merasa seperti memiliki penyakit yang tidak kunjung sembuh. Perasaan itu bisa membuat seseorang gila. Long Chen bersumpah bahwa dia pasti tidak akan bermain-main dengan hal terkutuk seperti ini lagi. Terakhir kali, itu kesalahannya. Sebenarnya, sementara orang itu menggunakan kutukan ini, ada waktu bagi Long Chen untuk memotongnya. Atau mungkin dia bisa memanggil Lei Long untuk mengisolasi rune di luar tubuhnya. Tentu saja, kutukan darah Raja Yama yang Sue Yu gunakan jauh lebih menakutkan. Long Chen merasa langkah aneh seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa diblokir. Kemungkinan besar, dia harus langsung memotongnya atau langsung kabur. Bagaimanapun, bahkan Magical Beast peringkat ketujuh puncak telah dikutuk sampai mati. Bagaimana dia bisa memblokirnya? Sangat disayangkan bahwa dia tidak berhasil membunuh Sue Yu kali ini. Dia hanya mengalami sedikit kekurangan. Di masa depan, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan yang bagus. Begitu mereka bertemu lagi, itu pasti akan menjadi pertempuran yang benar-benar mengguncang dunia. Tapi Long Chen tidak takut. Hanya karena dia telah dikutuk sehingga dia dirugikan seperti itu. Dalam keadaan melemah saat ini, Long Chen tidak lagi terus berlaris secara acak. Dia menemukan bahwa mengedarkan kinya menjadi semakin melelahkan. Jika dia menemui seorang ahli dalam situasi ini, itu benar-benar akan menjadi masalah. Ada hutan luas di depan. Menurut alasan, tempat seperti itu seharusnya tidak memiliki cobaan di dalamnya. Penggarap tidak akan tertarik dengan tempat ini. Long Chen masuk dan menemukan gua yang sangat tersembunyi. Mengkonfirmasi bahwa tidak ada Magical Beast yang tinggal di dalamnya, dia mendirikan kemah di dalamnya. Di bawah kutukan menjijikan ini, Long Chen tidak bisa berbuat apa-apa. Dia baru saja mulai mengonsumsi Enlightenment Palace Pills. Setelah tiga hari makan, bintang istana pencerahan bergetar sedikit. Tubuhnya sekali lagi tumbuh sedikit saat memasuki transformasi bintang ketiga. Itu memenuhi Long Chen dengan antisipasi. Hanya ketika setiap bintang telah mencapai transformasi bintang ke sembilan, dia akan dapat memanggil cincin surgawi tingkat berikutnya yang sebenarnya dan baju besi pertempuran. Tiga hari kemudian, dia merasakan tubuhnya tiba-tiba menjadi ringan. Perasaan sakit-sakitan memudar sekaligus, dan dia merasa penuh kekuatan. Rasanya seperti orang misofobia akhirnya mendapat kesempatan untuk membersihkan semua lumpur di atasnya. Perasaan seperti itu membuat Long Chen ingin menangis. Perasaan kekuatannya kembali terlalu bagus. Sekarang, kutukan itu telah hilang. Tapi Long Chen telah mendapatkan pengalaman dalam teknik jalur rusak. Ketika dia bertemu orang-orang seperti itu di masa depan, dia pasti harus membayar berapapun harga untuk menebang mereka secepat mungkin. Meninju beberapa kali, Long Chen memastikan bahwa kekuatannya telah kembali. Selanjutnya, karena dia telah mencapai transformasi bintang ketiga, kekuatannya jelas meningkat. Long Chen mengeluarkan peta itu. Dia melihat bahwa dia saat ini telah menyimpang dari jalur utama dan perlu memperbaiki arahnya. Setelah melewati dua gunung, dia tiba-tiba melihat dua sosok bergegas ke depan. Dia kaget, dan dia buru-buru menyembunyikan dirinya di balik pohon besar. Keduanya adalah Celestial, tetapi Long Chen terkejut melihat bahwa mereka sangat muda. Mereka tampak berusia 15 atau 16 tahun. Ada satu pria, dan satu wanita. Mereka mengenakan pakaian aneh, pakaian dengan gaya yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Kedua pemuda itu jelas panik saat mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Ada lapisan cahaya yang menutupi tubuh mereka. Long Chen melihat bahwa cahaya itu bukanlah teknik rahasia, tetapi lebih seperti kutukan yang menghabiskan energi mereka. Kaka Xiao Fei, lari. Aku akan memblokir mereka. Wanita itu tiba-tiba berhenti. Lelucon macam apa itu? Bagaimana mungkin aku membiarkanmu memblokirnya untukku? Mengamuk pria itu. Dia menariknya, terus melarikan diri. Pada saat ini, Long Chen melihat lima sosok dengan cepat semakin dekat. Mereka mengenakan jubah jalur rusak, tapi mereka semua hanya celestial peringkat satu biasa. Wanita muda itu begitu panik sehingga dia menangis, sekarang jalan abadi telah dibuka, kita dibatasi dan tidak dapat melepaskan kekuatan kita. Jika ini terus berlanjut, tak satu pun dari kita yang bisa lolos. Saya berhenti menyianyiakan kata-kata. Bahkan jika kita harus mati, kita harus mati bersama. Jika saya membiarkan Anda memblokir mereka untuk saya, bahkan jika saya hidup, itu akan menjadi hidup yang lebih buruk daripada kematian. Kata pemuda itu dengan tegas. Kecepatan mereka jelas lebih lambat dari lima ahli korupsi. Jelas mereka tidak bisa kabur. Pria muda itu tiba-tiba berhenti berlari dan mengeluarkan pedang, menempatkan dirinya di depan wanita itu. Wanita itu juga mengeluarkan pedang. Long Chen melihat dan melihat bahwa pedang mereka hanyalah senjata roh kelas rendah. Kualitasnya tidak terlalu bagus. Dia penasaran. Keduanya sangat muda, tetapi telah mencapai alam siantian dan merupakan celestial peringkat satu. Bagaimana mereka bisa mengeluarkan senjata yang rusak seperti itu? Apakah sekte mereka benar-benar pelit? Hahaha, keberuntungan kita sungguh luar biasa. Kami benar-benar menangkap dua orang aborigin. Tangkap mereka hidup-hidup dan kita bisa menukarnya dengan harta dari klan mereka. Tertawa salah satu ahli korupsi. Pria itu bukan apa-apa, tapi kita bisa mencoba wanita itu. Bermain-main dengan penduduk asli di sini jelas merupakan kesempatan sekali seumur hidup, kata yang lain. Kamu penjajah terkutuk, mati. Raung pemuda itu, seberkas cahaya menebas ke arah mereka. Pedangnya menyerang dengan sangat cepat. Gambar bunga tiga kelopak muncul dari pedangnya. Bunga pedang itu tampak nyata dan ilusi. Itu adalah teknik pedang yang Long Chen belum pernah lihat sebelumnya, tapi itu sangat halus. Namun, dia masih menghela nafas. Ini hanyalah serangan berbunga-bunga. Itu terlihat bagus tetapi tidak memiliki substansi di baliknya. Gerakan pemuda itu terlalu kaku. Hanya dengan pandangan sekilas, dia tahu dia tidak memiliki pengalaman tempur yang nyata. Ledakan. Senjata ahli korupsi itu langsung mengarah ke kepala pria itu. Dia pada dasarnya mengabaikan bunga pedang. Ketika datang ke pengalaman bertempur, pemuda itu sangat kurang dibandingkan dengan para ahli korupsi. Salah satu ahli korupsi merilis satu serangan untuk memaksanya mundur. Adapun wanita muda itu, dia terkejut dan buru-buru pergi untuk menghentikan serangan ahli korupsi. Tetapi bahkan dengan mereka berdua bersama, mereka masih berulang kali dipaksa mundur. Ahli korupsi jelas bisa mengalahkan mereka hanya dalam beberapa langkah, tapi dia tidak terburu-buru untuk menang. Sebaliknya, dia memaksa mereka untuk melakukan serangan balik. Long Chen tertarik. Dia juga ingin melihat betapa menakutkannya kaum aborigin ini. Mengapa setiap orang, apakah itu Sui Wuhen atau Ouyang Kiyuyu, berulang kali memperingatkannya untuk berhati-hati terhadap kaum aborigin. Pakar korupsi memaksa mereka berulang kali. Salah satunya telah mengaktifkan giyok fotografi untuk merekam pertempuran. Mereka jelas mendapatkan sesuatu dari gaya bertarung mereka. Pemuda itu melihat bahwa mereka sedang direkam dan tiba-tiba menebaskan pedangnya ke arah leher wanita muda itu. Long Chen terkejut, tetapi dia kemudian mengerti bahwa dia ingin membunuh wanita muda itu untuk menghindari dia dipermalukan. Dia jelas siap untuk bunuh diri juga. He he, bagaimana bisa begitu mudah mati? Ejek pakar korupsi. Pedangnya tiba-tiba menebas dan menghancurkan pedang pemuda itu. Salah satu sekutunya juga langsung bergerak, dan mereka dengan cepat menaklukkan mereka berdua. Mereka benar-benar lemah. Salah satu dari mereka meludahi tanah dengan jijik. Jika kami tidak dibatasi oleh jalan abadi, bagaimana mungkin Anda bisa mengalahkan kami? Pemuda itu ditangkap. Dia marah dan dipenuhi dengan kebencian. Dia tampak seperti serigala yang ditangkap yang siap menggigit para penculiknya kapan saja. Ha, tidak apa-apa. Kami tidak menginginkan hidup Anda. Yang kami inginkan adalah menukar hidup Anda dengan anggota klan Anda untuk hal-hal yang kami inginkan. Namun, sebelum itu, kita perlu bersenang-senang. Nona kecil, maafkan aku. Jika Anda merasa sakit, silakan lanjutkan dan berteriak sesuka hati. Haha. Pakar korupsi itu langsung mulai melepaskan jubahnya. Kasar, pria muda itu meraung marah. Pembuluh nadinya membengkak dan matanya hampir robek dari rongganya. Tapi dia ditahan oleh dua ahli korupsi dan tidak bisa melarikan diri. Oh. Tiba-tiba, salah satu ahli korupsi dengan kejam menamparkan wajah pemuda itu. Kekuatan kuat itu langsung mematahkan wajahnya. Darah mengalir keluar dan wajah tampannya benar-benar berubah bentuk. Tapi dia mengabaikannya dan terus berjuang dengan kekuatan penuhnya. Wanita itu juga berjuang, tapi dia dikendalikan oleh dua celestial rusak yang kuat. Perjuangannya tidak berguna. Air mata mengalir di wajahnya. Hei, dengan melepas celanamu, apakah kamu mencoba melihat apakah celanamu lebih besar dari milikku? Pria itu sedang melepas celananya dan belum memperlihatkan kemaluannya. Namun, saat suara malas terdengar, tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku dan dia buru-buru berbalik. Pada titik yang tidak diketahui, seorang pria tampan berjubah hitam diam-diam muncul di samping mereka seperti hantu dari neraka. Dia memiliki alis seperti pedang dan mata yang cerah. Ada senyuman malas di wajahnya, senyuman yang cukup hangat. Dikombinasikan dengan ketampanannya, baik pria maupun wanita pasti menyukai penampilan seperti itu. Tapi kelima ahli korab itu langsung merasakan rambut mereka berdiri tegak. Itu seperti seember air es yang jatuh ke atas mereka, dan mereka merasa sangat dingin hingga mereka mulai bergetar. Pria yang melepas celananya tidak berani bergerak. Dia dipenuhi dengan teror. Pria dan wanita muda itu berhasil melarikan diri dari penculik mereka dan lari ke samping sekarang. Para ahli korupsi sama sekali mengabaikan mereka, menatap ketakutan pada pria itu, tergagap. Long, lo, long. Bab 790 banding 790. Cahaya dingin menyala dan darah terciprat. Pakar korup yang telah melepas celananya dipotong menjadi dua, dan kemudian dengan memutar pergelangan tangan Long Chen, bagian atas tubuhnya tertiup menjadi kabut berdarah. Panjang, panjang, panjang. Ini ayahmu Long, Long Chen. Apa gunanya mengulangi Long? Tanya Long Chen tidak sabar. Begitu Long Chen tiba, dia menggunakan niat membunuhnya untuk mengunci mereka berlima. Itulah mengapa mereka gemetar, tidak berani bergerak. Selama mereka bergerak, itu akan segera membawa pukulan mematikan dari Long Chen. Terhadap ahli korupsi, prinsip Long Chen sederhana, jika dia melihatnya, dia akan membunuh satu, jika dia melihat dua, dia akan membunuh dua. Dia tidak akan merasa bersalah atau beban. Dia sudah menyadari esensi dari jalan rusak. Mereka percaya pada dewa yang rusak dan bahwa yang lemah adalah aksesoris bagi yang kuat. Yang kuat bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, dan mereka menggunakan yang lemah sebagai alat kultifasi mereka. Mayoritas teknik budidaya mereka terkait dengan pembantaian. Karena apa yang diajarkan kepada mereka sejak usia muda, kemanusiaan mereka telah dimusnahkan. Mereka adalah alat untuk disembelih sekarang. Membunuh mereka tidak akan membuatnya merasa bersalah. Semua orang sangat sibuk. Apakah Anda ingin saya melakukannya, atau Anda akan bunuh diri? Long Chen dengan malas mengistirahatkan pedangnya di bahunya. Pedang itu adalah item encantet kelas tinggi. Itu adalah sesuatu yang dia temukan dari cincin spasial peringkat 3 Celestial. Itu mirip ukurannya dengan Blood Drinker. Meski sedikit lebih ringan, Long Chen paling cocok dengan jenis senjata ini. Keempat Celestial itu pucat. Long Chen adalah orang nomor 1 jalur rusak untuk dibunuh. Sepertinya tidak ada orang di jalur rusak yang tidak mengenalnya. Para petinggi telah memperingatkan mereka semua bahwa peringkat 2 Celestial dan di bawahnya harus lari segera setelah mereka melihat Long Chen, karena mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali. Hanya peringkat 3 Celestial yang memiliki kemampuan untuk melawannya. Adapun untuk menang, mungkin hanya Sue Yu yang memiliki kemampuan itu. Jadi tugas membunuh Long Chen telah diberikan kepada Sue Yu. Para petinggi tidak memiliki pendapat yang baik tentang peluang peringkat 3 Celestial lainnya melawan Long Chen. Bisa dilihat betapa pentingnya jalur rusak dilihat Long Chen. Tingkat prioritasnya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia diakui sebagai jenius yang menjadi ancaman terbesar bagi mereka di zaman sekarang. Jangan bertingkah sedih. Jumlah ahli yang telah Anda bunuh telah melampaui ribuan. Adapun ketika Anda mulai berkultivasi, saat itu, Anda sudah membantai banyak orang biasa yang tidak bersalah. Mengapa Anda begitu tidak mau sekarang karena giliran Anda? Tanya Long Chen dengan jijik. Dari awal kultivasi mereka, jalur rusak mengandalkan murid-murid yang saling membunuh untuk mengeluarkan para elit. Sangat sederhana, murid-murid yang hidup adalah para elit. Kemudian para murid elit itu, dengan kedok percobaan, akan memulai pertempuran melawan jalan yang benar. Mereka akan melancarkan serangan terhadap rakyat jelata, menggunakan darah dan jiwa mereka untuk meningkatkan basis kultivasi, senjata, dan teknik mereka sendiri. Itu melemahkan naluri mereka untuk memperlakukan hidup orang lain sebagai batang rumput dan juga membuat mereka tidak takut mati. Tapi sebenarnya tidak ada orang yang tidak takut mati. Bagian depan berani yang mereka kenakan adalah untuk dilihat orang lain. Ketika kematian datang untuk mereka, mereka tidak akan berbeda dari orang-orang biasa itu. Meskipun mereka telah membantai banyak orang, itu adalah nyawa orang lain. Melihat orang lain berjuang, mereka menikmati keputus asaan mereka. Tetapi ketika kematian datang untuk mereka, mereka sama saja. Mereka akan panik, ketakutan, dan tidak mau. Jadi dengan niat membunuh yang kuat dari Longchen, mereka tidak merasakan harapan sedikitpun untuk bisa melarikan diri. Tapi meski tahu mereka akan mati, mereka masih merasakan kerinduan akan hidup. Bahkan menghembuskan nafas ekstra terasa seperti hal yang menakjubkan. Karena kamu sangat ingin hidup, mengapa kamu begitu apatis untuk membunuh orang lain? Ekspresi Longchen sedingin es. Dia perlahan mengangkat pedangnya, dan aura pembunuh melonjak ke langit. Niat membunuhnya sebenarnya mulai mengembun menjadi bentuk padat. Pria dan wanita yang jauh itu terkejut. Meskipun niat membunuh Longchen tidak menargetkan mereka, mereka merasa diri mereka semut di depan dewa kematian. Tahukah kamu? Orang-orang yang Anda bunuh itu memiliki ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan juga kekasih mereka. Untuk melindungi keluarga mereka, meski tahu mereka akan mati, mereka tetap menyerang pisau daging Anda. Apakah kamu memikirkan tentang hari ini saat itu? Petik 2. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, melihat bahwa keempat orang ini masih tidak mau kehilangan nyawa mereka meskipun tahu mereka harus mati, kemarahan Longchen melonjak. Dia memikirkan pertempuran pertama yang benar dan rusak. Banyak dari mereka yang mengikutinya untuk menyerang pasukan koruptor tidak selamat. Dia memikirkan bagaimana jalan yang rusak telah membantai semua orang di kota-kota yang mereka lewati. Para ibu menggendong anak, suami menggendong istri, putra dan putri berdiri di depan orang tua mereka yang sudah lanjut usia, adegan demi adegan muncul di hati Longchen. Karena mereka begitu apatis terhadap kehidupan orang lain, mereka juga harus bersikap apatis terhadap kehidupan mereka sendiri. Dia sangat marah melihat mereka begitu rakus seumur hidup. Mati, Longchen menebas pedangnya, sebuah gambar pedang besar bersiul ke arah mereka, dan gelombang ki yang kuat memblokir dunia. Tidak. Empat orang berubah menjadi kabut berdarah. Pedang itu tidak hanya sangat kuat, tetapi juga mengandung amarah Longchen. Para ini dengan keyakinan mereka yang salah telah mengacaukan seluruh dunia. Tidak memiliki keyakinan itu menakutkan, tetapi memiliki keyakinan yang salah bahkan lebih menakutkan. Setelah membunuh mereka berempat, Longchen menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarahnya. Dia bukan dewa, dan dia tidak punya cara untuk mengubah ini. Dia hanya bisa bekerja keras untuk melindungi orang-orang di sisinya dalam dunia yang kacau dan bermasalah ini. Pria dan wanita muda itu pucat. Mereka memandang Longchen seolah-olah dia adalah dewa. Keempat Celestial itu tidak memiliki kemampuan untuk membalas di depannya. Longchen perlahan berjalan ke arah mereka berdua. Pemuda itu takut, tetapi sambil mengatupkan giginya, dia berdiri di depan wanita muda itu. Dia dengan dingin menatap Longchen. Niatnya jelas, bahkan jika dia harus mati, dia harus mati sambil melindungi temannya. Penduduk asli ini memandang para murid sebagai penjajah. Mereka adalah musuh dengan permusuhan mendalam yang berlangsung bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada cara untuk menyelesaikan permusuhan itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Longchen akan melepaskan mereka. Faktanya, dia merasa Longchen bahkan lebih jahat dari lima sebelumnya. Longchen berjalan ke arah pemuda itu dan menepuk pundaknya. Anak kecil, kamu tidak buruk. Sebagai seorang pria, Anda memiliki gaya yang sama dengan yang saya miliki ketika saya masih muda. Petik 2 Melihat pemuda ini, Longchen teringat adegan dia berdiri di depan Cuyao. Dia merasa sedikit emosional. Saat itu, dia juga masih sangat muda, sangat tidak dewasa. Sekarang, beberapa tahun telah berlalu. Dia selalu berusaha untuk menjaga hati aslinya. Tetapi melihat pria dan wanita muda ini, dia mengingat banyak kenangan dan tidak bisa tidak menghela nafas secara emosional. Waktu berlalu, orang tua, sudah 3 tahun sejak dia meninggalkan Phoenix Cry. Dia sudah berumur 19 tahun. Tetapi selama 3 tahun itu, dia mengalami jauh, terlalu banyak. Penampilannya mungkin masih muda, tapi hatinya sudah lelah. Dia tidak lagi memiliki perasaan seperti anak muda. Mungkin itulah harga pertumbuhan. Kamu, kamu tidak akan membunuh kami. Pemuda itu memandang Longchen, bingung. Itu adalah wanita yang membuka mulutnya dan berbicara dengan suara gemetar. Aku tidak punya alasan untuk membunuhmu. Longchen menggelengkan kepalanya. Aku tidak mempercayaimu. Anda pasti memiliki semacam plot. Kata pemuda itu. Baiklah, saya bisa memberikan bukti. Maka Anda akan mempercayai saya, kata Longchen tanpa daya. Bukti apa? Mereka kaget. Longchen mengangkat pedangnya dan mengambil posisi menyerang. Begitu aku membunuhmu, kamu akan percaya aku tidak punya rencana. Petik 2 Jangan, teriak mereka berdua dengan tergesa-gesa. Itu hanya lelucon. Tidak perlu repot. Baiklah, saya telah menyianyikan cukup banyak waktu. Saya pindah. Jika tidak, semua makanan enak akan dimakan sekelompok babi. Longchen tersenyum sedikit. Menyingkirkan pedangnya, dia menepis tangannya dan berbalik. Permisi. Kakak, tolong tunggu sebentar. Kata pemuda itu setelah beberapa saat ragu-ragu. Apakah kamu butuh sesuatu? Longchen melihat ke belakang. Pemuda itu sekali lagi ragu-ragu, tetapi kemudian dia mengatupkan giginya dan berkata, Saya ingin meminta bantuan Anda. Petik 2 Tolong, apakah kamu bodoh atau apakah kamu bodoh? Kami musuh. Longchen praktis tidak bisa berkata-kata. Anak ini benar-benar gila. Fakta bahwa Longchen tidak membunuhnya sudah merupakan keberuntungannya. Tapi sekarang dia benar-benar menginginkan bantuannya. Kakak laki-laki, kamu benar-benar tampan, pahlawan yang tak tertandingi, ah. Langsung ke intinya. Petik 2 Batuk, biar ku jelaskan. Kami keluar kali ini untuk mencari obat yang disebut Nektar Lili Laba-Laba Merah Bintang 7. Saya ingin meminta kakak untuk membantu kami. Jika Anda bisa, saya akan berterima kasih tanpa henti, kata pemuda itu. Nektar Lili Laba-Laba Merah Bintang 7 Salah satu jiwa bangsamu telah terkoyak. Tanya Longchen. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu? Keduanya kaget. Tentu saja Longchen tahu. Meskipun Nektar itu memiliki beberapa kegunaan, yang terbesar adalah menyembuhkan jiwa yang robek. Itu memiliki efek penyembuhan yang hampir ajaib dalam hal itu. Jika tebakanku benar, seorang ahli ekspansi laut pasti kekurangan kekuatan spiritual saat menyerang Foundation Forging. Ketika mereka secara paksa mencoba memadatkan platform abadi, itu mengakibatkan kegagalan, dan jiwa mereka terkoyak, kata Longchen. Meskipun Longchen belum mencapai alam itu, setelah berbicara dengan Sui Wuhen dan Ouyang Kiyuyu, dia telah mempelajari banyak hal tentang alam itu. Dari ekspresi terkejut mereka, dia tahu tebakannya benar. Dia cukup terkejut. Ada beberapa keberadaan yang kuat di antara orang-orang aborigin ini. Ya kau benar, salah satu anggota suku kami gagal saat menyerang ranah yayasan penempaan, mengakibatkan jiwanya robek. Setiap hari, dia harus menderita rasa sakit yang luar biasa. Saya mohon kakak untuk membantu kami. Wanita muda itu sepertinya tidak memiliki banyak pemikiran, dan sebelum pria itu bisa menghentikannya, dia mengatakan semuanya.